Delapan bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan delapan bulan bukanlah waktu yang singkat. Selama periode ini, Bifan tetap memegang pedang darah, menghabisi dan melahap binatang ibel satu dolar yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya digunakan untuk budidayanya sendiri, kelebihan energi diberikan kebanyak senjata spiritual dan teratai aneh dua warna di tubuhnya. Saat ini, Bifan sudah menjadi orang yang kuat di alam Yuan Shen tingkat tinggi, dan hanya selangkah lagi dari alam puncak Yuan Shen. Jika Bifan tidak dengan sengaja menekan tingkat kultifasinya dalam satu atau dua bulan ke depan dan menyalurkan seluruh energinya ke teratai aneh dua warna dan senjata spiritual di tubuhnya, saya khawatir dia akan mencapai puncak Yuan Shen, dunia. Tidak mungkin, walaupun energi yang diperoleh dari bilah darah itu sangat cepat, namun juga mempunyai banyak akibat, energinya bercampur dan tidak murni, dan juga membuat amarah Bifan mudah tersinggung, dan tubuhnya semakin berat, dan dia semakin tidak terkendali. Bifan takut menjadi gila dan harus berhenti berlatih dengan pedang darah untuk sementara waktu. Bagaimanapun, tingkat kultifasi Bifan sudah cukup, tidak hanya kekuatan spiritualnya yang meningkat pesat, tetapi kekuatan fisik dan pertahanannya juga menjadi semakin kuat. Selain itu, senjata spiritual Bifan, termasuk armor Tianyu, cincin Tianyuan, pedang Zuxian, lonceng penenang jiwa Neterward, pedang salju perak, labu delapan harta karun, dan pedang darah, menjadi semakin kuat. Terutama bila darahnya, energi jahatnya sangat mengejutkan sehingga energi jahat itu sendiri dapat membuat darah manusia menggumpal. Untuk saat ini, Bifan masih belum mengetahui nilai dari cincin Tianyuan, pedang pembah Smiabadi, lonceng penenang jiwa Neterward, delapan labu harta karun, dan bila darah, tetapi kelima senjata spiritual ini jelas tidak rendah senjata spiritual kelas. Selain itu, singa ular api jahat telah berhasil maju dan menjadi monster-monster di tingkat jiwa. Dragon Martin masih sama, tanpa perubahan apapun. Dalam delapan bulan terakhir, semakin banyak hantu di lonceng penekan jiwa hantu, hampir semuanya adalah hantu di atas alam jiwa baru lahir, dan bahkan ada satu hantu yang berada di alam pelarian. Meskipun hantu-hantu ini tidak dapat diungkap, mereka seharusnya berguna ketika mereka tiba di bintang jahat ungu. Khusus untuk Neter Sky Escape Realm, Bifan menghabiskan banyak energi untuk mengembalikan energi Naschen Sol Hiu Laut ke puncaknya. Meskipun Neterward of the Escape Realm tidak sekuat monster dari Escape Realm, ia tetap merupakan penolong yang baik. Selain itu, berbagai keterampilan seni bela diri yang dipelajari Bifan telah meningkat pesat, terutama jari abadi Xiao Yao dan teknik delapan darah iblis, yang kekuatannya melonjak. Bifan telah membuat persiapan lengkap untuk Purple Evil Star. Sudah waktunya untuk keluar. Aku ingin tahu bagaimana keadaan saudara-saudara Dongfang Changlong. Bifan berpikir dalam hati. Dalam tiga bulan, bintang jahat ungu akan diaktifkan, dan satu bulan kemudian, kota-kota besar akan mulai memilih personel, hanya ada tiga tempat di kota Jiwyu, dan Bifan harus berjuang untuk satu tempat. Bifan tidak menunggu kapalnya tiba, dan langsung terbang dengan pedangnya untuk mencari Dongfang Changlong dan yang lainnya di Pulau Neterward. Dengan kecepatan Bifan, ia segera sampai di Neterward Island, setelah sampai di Neterward Island, Bifan segera menghubungi Dongfang Changlong dan yang lainnya. Dengan berkumpulnya para murid istana Suanfei, mereka tidak perlu mengubah penampilan mereka, dan tidak ada yang akan memprovokasi mereka. Bifan menghubungi mereka, dan Dongfang Changlong serta yang lainnya sangat bersemangat. Saudara Bifan sudah kembali, ayo kita temui dia. Kata Jingfeng bersemangat. Baik, kami akan segera ke sana. Wang Zhong berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, aku sudah di sini. Suara Bifan terdengar lebih dulu. Begitu dia selesai berbicara, Bifan terbang dengan pedangnya dan tiba di depan Dongfang Changlong dan yang lainnya. Saudara Bifan, kata Monan bersemangat. Saudara Bifan, kamu akhirnya kembali. Dongfang Changlong tertawa. Saudara Jingfeng, Saudara Wang Zhong, Saudara Monan, Saudara Ji Yinglan, Saudara Changlong, saya kembali. Wajah Bifan memerah karena kegembiraan. Senang bisa kembali. Jingfeng dan yang lainnya saling berpelukan, dan mereka berenam saling berpelukan. Kenam Bifan saling berpelukan erat, melompat dan melompat, tertawa terus-menerus. Enam orang ini lebih penyanyang daripada saudara kandung, Xiao Yue sedikit terharu saat melihatnya, dan air mata kristal mengalir di matanya. Selama kurun waktu bersama ini, Xiao Yue melihat ketekunan, kerja keras, persatuan dan kemajuan dari Dongfang Changlong dan lainnya. Karena mereka bekerja cukup keras, kekuatan mereka meningkat dengan sangat cepat, dan sekarang mereka telah mencapai ranah Naschen Sol tingkat lanjut. Ini pertama kalinya Xiao Yue melihat orang yang begitu putus asa, dia sudah penuh rasa ingin tahu tentang kelima orang Dongfang Changlong, terutama Bifan, dia ingin tahu segalanya tentang Bifan. Xiao Yue juga melihat tingkat kultifasi Bifan yang berada di alam Yuan Shen tingkat lanjut, kurang dari setahun yang lalu, dan Xiao Yue tidak dapat mempercayainya. Xiao Yue berada di alam Yuan Shen tingkat lanjut setahun yang lalu, tapi sekarang dia masih berada di alam Yuan Shen tingkat lanjut, sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Tapi Bifan, dari alam jiwa baru lahir ke alam Yuan Shen, dan kemudian dari alam Yuan Shen dasar ke alam Yuan Shen tingkat lanjut, menghabiskan waktu yang sangat singkat, dan kemajuannya begitu cepat sehingga orang-orang kagum dan iri. Bifan sangat sulit untuk dilihat. Pantas saja bahkan kakak senior Yu Xian sangat menghargainya. Aku harus mengenalnya lebih baik jika aku punya kesempatan, pikir Xiao Yue dalam hati. Xiao Yue, terima kasih telah menjaga saudara-saudaraku. Setelah sekian lama, Bifan berpisah dari Dongfang Changlong dan yang lainnya. Bifan sangat senang melihat budidaya Jing Feng dan yang lainnya meningkat pesat. Saudara Bifan, sama-sama. Kami hanya menjaga satu sama lain, kata Xiao Yue. Xiao Yue, ayo kita berduaan saja sebentar. Ada yang ingin kita bicarakan, kata Bifan. Oke, kalian bicara dulu, Xiao Yue pergi bersama sekelompok murid dari Istana Suanfe. Jing Feng bertanya saudara Bifan, di mana kamu sudah lama berlatih. Saya telah berlatih di Pulau Ajaib. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Saya datang menemui Anda kali ini untuk sesuatu yang sangat penting, kata Bifan. Saudara Bifan, apa yang terjadi? Wang Zhong mengerutkan kening. Bifan jarang sekali serius dan cemas, jadi Wang Zhong merasa sedikit khawatir. Aku akan kembali ke kota Jiuyu dan ingin bertanya apa maksud kalian, kata Bifan. Saudara Bifan, tentu saja saya mengikuti Anda. Kemanapun Anda pergi, kami akan mengikuti Anda, kata Dong Fang Changlong. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Aku akan kembali kali ini untuk mendapatkan tempat pergi ke bintang jahat ungu. Tidak ada gunanya kamu kembali. Pendapatku adalah kamu bisa terus tinggal di Kepulauan Beiming untuk meningkatkan kekuatanmu. Pergi ke kota Beiming dan kembangkan enam grup petualangan utama kami, jangan buang waktu dengan mengikutiku, kata Bifan. Tapi Jing Feng hendak berbicara ketika dia diselah oleh Bifan. Jangan katakan itu. Sekarang kekuatanmu masih sedikit lemah, jadi kamu harus terus berlatih. Begitu aku memenangkan tempat, aku akan memasuki bintang jahat ungu. Selama bertahun-tahun, kekuatan kami pasti akan meningkat pesat, dan saya harap Anda tidak ketinggalan terlalu jauh. Saudara Bifan, karena kamu sudah mengatakannya, apa lagi yang harus kami katakan? Kami akan tinggal di Kepulauan Beiming dan terus berlatih, dan berusaha untuk mencapai alam Yuan Shen secepat mungkin, kata Monan. Bifan berkata juga, jika kamu punya waktu, keluarlah dan periksa situasi Taishou. Aku tidak punya waktu untuk mencari Taishou sekarang. Aku hanya punya waktu satu bulan, jadi aku harus segera kembali secepat mungkin. Saudara Bifan, jangan khawatir dan kembalilah. Kami secara alami akan mengunjungi Taishou. Enam grup petualangan utama dibentuk oleh kami berenam, kata Jing Feng sambil tersenyum. Oke, aku akan mengucapkan selamat tinggal saja. Ini adalah mayat beberapa monster yang aku buru. Kamu bisa membawanya ke Iron Show. Bifan mengeluarkan ratusan tas kian kun dan menyerahkannya ke Jing Feng. Ini hanya beberapa monster yang diburu Bifan, tubuh monster yang benar-benar berharga semuanya disimpan di cincin Tianyuan, dan Bifan tidak mengeluarkannya. Bukan karena Bifan pelit, tapi Six Ultimate Adventure Group tidak cukup kuat, jika mereka mengeluarkan material monster yang terlalu berharga, itu akan menimbulkan masalah. Selama lebih dari setahun, Bifan tidak bisa lagi mengurus grup petualangan Enam Jue, jadi dia harus berhati-hati. Saudara Jing Feng, Saudara Wang Zhong, setelah saya pergi, Anda harus tetap bersikap rendah hati, karena takut beberapa orang tidak berani berurusan dengan saya dan akan mengincar Anda. Bifan memberikan pengingat terakhir sebelum pergi. Saudara Bifan, jangan khawatir, kami akan sangat berhati-hati, kata Wang Zhong. Bifan pergi, terbang dengan pedangnya tanpa menunggu kapalnya. Setelah Bifan pergi, Jing Feng dan yang lainnya pergi mencari Xiao Yuhe dan yang lainnya, senang rasanya memiliki pendukung, setidaknya mereka yang tertarik harus mempertimbangkan Xiao Yuhe dan yang lainnya. Bifan bahkan tidak memasuki kota Beiming dan langsung bergegas ke kota Jiu Yu. Sudah lama sekali dia tidak meninggalkan kota Jiu Yu, ketika dia keluar, kekuatan Bifan belum mencapai alam kelahiran kembali, namun kini Bifan telah mencapai tingkat alam jiwa tingkat lanjut. Tingkat budidaya Bifan saat ini dianggap sebagai yang terbaik di seluruh sekte Qingyang, dan dia mungkin lebih kuat dari banyak tetua. Di sekte seperti sekte Qingyang, semua orang kuat di alam inti emas bisa menjadi penatua, tetapi hanya ada segelintir orang kuat di alam pelarian. Begitu Bifan kembali kali ini dan mengungkapkan budidayanya, dia mungkin akan mengejutkan seluruh kota Jiu Yu. Aku kembali, Bifan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia baru saja melangkah ke wilayah kota Jiu Yu. Dia akhirnya berhasil kembali, tepat pada waktunya, masih ada beberapa hari tersisa sebelum dia bersaing memperebutkan tempat bintang jahat ungu. Bifan langsung pergi ke gunung Qingyang, wilayah sekte Qingyang, dia harus lulus sekte tersebut untuk lolos ke kompetisi. Ketika Bifan merasakan gunung Qingyang sambil terbang dengan pedangnya, dia segera membangkitkan permusuhan dari para murid sekte Qingyang. Siapa kamu? Ini adalah wilayah gerbang Qingyang. Kamu harus melapor sebelum bisa naik. Melihat Bifan mampu terbang dengan pedang, siapapun yang berakal sehat tahu bahwa dia adalah orang kuat di Yuan Shen dunia. Kedua murid di gerbang Qingyang yang menyaksikan sekte gunung gemetar ketakutan, tetapi pada akhirnya mereka memilih untuk menghentikan Bifan. Saya juga murid dari sekte Qingyang, apakah saya masih perlu memberi tahu Anda? Bifan berkata dengan tenang. Dia tidak bermaksud membuat murid-murid Sunmen terlihat buruk, dan melanjutkan pergi dan laporkan bahwa Bifan telah kembali. Kakak senior Bifan, kamu adalah kakak senior Bifan yang nomor satu di daftar naga tersembunyi sembilan neter, salah satu murid berseru. Ya, cepat pergi dan laporkan. Bifan sangat tenang. Ya, kakak senior Bifan, seorang murid penjaga gerbang dengan cepat berjalan mendaki gunung. Kembali ke gerbang Qingyang di gunung Qingyang, Bifan merasakan banyak emosi. Di masa lalu, Bifan adalah seorang anak pecandu narkobo yang hanya ingin melarikan diri dari gunung Qingyang. Namun, hanya dalam beberapa tahun, Bifan telah menjadi orang yang kuat di alam Yuan Shen tingkat tinggi. Jika dia kembali ke gerbang gunung lagi, dia pasti akan dipatuhi oleh orang lain. Memikirkan hal ini, Bifan sendiri tidak dapat mempercayainya, apalagi orang lain. Saya yakin kembalinya Bifan akan mengejutkan orang-orang tua dari klan Qingyang. Tuan Diakon, kakak senior Bifan telah kembali ke gunung, dan dia kembali dengan terbang membawa pedang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bifan, orang nomor satu dalam daftar naga tersembunyi sembilan neter. Bagaimana mungkin dia terbang kembali dengan pedangnya? Apakah kamu membacanya dengan benar? Tuan Diakon, kami melihat dengan jelas, sama sekali tidak ada kesalahan. Kami juga meragukannya, jadi kami tidak berani membiarkan dia naik gunung. Saya telah melihat Bifan, saya akan menyambutnya secara pribadi dan memimpin jalan. Diakon ini hanya berada di alam Juli, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Nama diakennya adalah Li Xiaosan, tidak mudah bagi Hong untuk menduduki posisi diaken dan dia selalu bertindak hati-hati. Segera, Li Xiaosan melihat Bifan, Bifan melayang di udara dengan kaki di atas pedang pembas Miabadi, terlihat sangat keren dan perkasa. Li Xiaosan memberi hormat kepada Tuan Bifan. Setelah melihat dengan jelas siapa yang terbang dengan pedang, Li Xiaosan berlutut. Dulu, Li Xiaosan pernah bertemu Bifan saat kompetisi seni bela diri, Bifan tidak banyak berubah, jadi dia langsung mengenalinya. Beberapa tahun yang lalu, Bifan mungkin tidak sekuat Li Xiaosan, tetapi sekarang jika Bifan ingin menghancurkan Li Xiaosan sampai mati, semudah menghancurkan seekor semut sampai mati. Bangunlah, aku akan menemui master sekte itu. Bifan sangat santai dan menghilang seketika setelah mengatakan ini. Bifan terbang dengan pedangnya dan terbang di gunung Qingyang, seseorang di bawah melihatnya. Penatua yang mana itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Aku khawatir ada sesuatu yang mendesak. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya ada sedikit orang di sekte Qingyang yang bisa mencapai alam Yuan Shen. Saya tidak tahu siapa orang ini. Para murid sekte Qingyang banyak berbicara dan terkejut. Hanya ada sedikit orang kuat di alam Yuan Shen di sekte Qingyang. Jika mereka melihatnya, mereka benar-benar diberkati. Jika Bifan dari masa lalu melihatnya, dia pasti akan iri. Bifan langsung menuju puncak gunung Yangshan dan menemui linsinya terlebih dahulu. Ketika Bifan sampai di puncak gunung Yangshan, dia melihat Yangfeng. Kakak laki-laki, Bifan berkata dengan penuh semangat. Apakah kamu junior brother Bifan? Yangfeng tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat Bifan terbang dengan pedangnya. Kakak senior, aku Bifan. Bifan menyingkirkan pedang pembasmiabadi dan menjatuhkannya ke tanah. Kamu benar-benar junior brother Bifan. Yangfeng sangat terkejut. Ketika dia pergi, Bifan tidak sekuat Yangfeng, tapi sekarang, Yangfeng hanya berada di alam pembersihan sum-sum, tetapi Bifan sudah menjadi orang kuat di alam Yuan Shen. Kesenjangannya begitu besar sehingga Yangfeng tidak dapat mempercayainya. Tapi orang di depannya memang Bifan, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana Bifan melakukannya. Saudara muda Bifan, apakah kamu sudah menjadi orang kuat di alam Yuan Shen? Yangfeng bertanya dengan heran. Kakak laki-laki, saya sudah menjadi orang kuat di alam Yuan Shen. Apakah guru ada di sini? Kata Bifan. Ah, kamu benar-benar orang kuat di alam Yuan Shen. Bagaimana kamu melakukannya? Yangfeng berteriak. Kakak senior, aku akan memberitahumu masalah ini nanti, bahwa aku menemui guru dulu. Bifan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ya, kenapa aku melupakan ini? Datang dan ikuti aku. Yangfeng sangat bersemangat. Dia tidak iri pada Bifan, tapi bahagia untuk Bifan. Yangfeng membawa Bifan dan segera sampai di tempat lingsinya berlatih. Tuan, kakak muda Bifan telah kembali, kata Yangfeng keras. Oh, Bifan sudah kembali, cepat masuk. Suara lingsinya terdengar sedikit bersemangat. Tuan, saya kembali. Bifan segera masuk dan memberi hormat. Tidak peduli apapun, lingsinya adalah gurunya dan orang yang dengan tulus mengajarinya cara berkultivasi. Agar Bifan dapat mencapai apa yang dimilikinya saat ini, orang pertama yang ingin ia ucapkan terima kasih adalah Yusian, dan orang kedua yang ingin ia ucapkan terima kasih adalah lingsinya. Oke, oke, bangun cepat. Lingsinya secara pribadi membantu Bifan berdiri. Terima kasih Tuan. Bifan memandang lingsinya dan terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi lingsinya. Tampaknya lingsinya juga salah satu dari sedikit orang kuat di klan Qingyang yang berada di atas alam langit dan sangat kuat. Lingsinya juga mengukur Bifan dan menemukan bahwa Bifan sudah menjadi orang kuat di alam Yuan Shen tingkat lanjut. Lingsinya sangat terkejut hingga dia membuka mulutnya lebar-lebar. Bifan, kamu memasuki dunia ini begitu cepat. Ini adalah pertama kalinya lingsinya melihat seseorang yang berkultivasi begitu cepat. Dalam waktu kurang dari lima tahun sejak ia mulai berlatih, Bifan telah menjadi orang kuat di alam Yuan Shen tingkat tinggi. Jika ia menceritakannya, tidak banyak orang yang berani mempercayainya. Belum lagi saya belum pernah melihat lingsinya, saya bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Lagi pula, belum ada karakter sesat seperti itu di dunia Tianyu. Waktu pelatihan Bifan tidak dapat disebarkan ke orang luar. Lingsinya sangat tanggap sehingga dia memikirkan banyak pertanyaan sekaligus. Bifan, bagaimana kamu melakukannya? Di mana kamu berlatih selama setahun terakhir ini? Lingsinya bertanya. Guru, kakak senior Jing Feng dan saya pergi ke Kepulauan Beiming untuk berlatih, dan kami belum kembali sampai sekarang. Saya memiliki banyak peluang, dan saya telah mengalami beberapa petualangan, dan saya telah mencapai tingkat kultivasi saya saat ini. Saudara Jing Feng, Saudara Wang Zhong, Saudara Monan, dan Saudara Ji Ying Lan, mereka juga memiliki kekuatan alam jiwa baru lahir tingkat lanjut. Namun, mereka tidak kembali bersamaku, tetapi tinggal di Kepulauan Beiming untuk terus berburu monster. Bifan berhenti dan melanjutkan saya bertemu nonasian di Kepulauan Beiming dan mendengar tentang bintang jahat ungu darinya, jadi saya bergegas kembali secara khusus untuk mendapatkan tempat bagi bintang jahat ungu. Oke, hebat. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan memiliki kesempatan seperti itu ketika Anda keluar kali ini, dan secteking yang kami akan memiliki beberapa orang kuat lagi di atas alam jiwa baru lahir. Sungguh luar biasa. Lingsinya sangat gembira. Tuan, seharusnya tidak menjadi masalah besar jika saya berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat di bintang jahat ungu, kan? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Bifan saat ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan tempat, Bifan tidak akan bisa menemani Yusian memasuki bintang jahat ungu, yang akan menjadi pukulan besar baginya. Selain itu, Zisha Sing memiliki kesempatan untuk mendapatkan void crystal yang merupakan kunci terobosan Bifan dan menjadi orang kuat di Escape Realm. Ia harus mendapatkannya. Sekte kecil Klan King yang mungkin tidak akan bisa mendapatkan kristal void, jadi Bifan harus mencari caranya sendiri. Dia tidak hanya harus menyiapkan kristal kosongnya sendiri, tetapi dia juga harus menyiapkan kristal kosong untuk lima orang Dongfang Changlong. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah yang paling kuat, memiliki kekuatan saja tidak cukup, tetapi Anda juga membutuhkan pembantu yang kuat. Dukungan Bifan kurang kuat, sehingga ia harus bekerja keras sendiri, lima Dongfang Changlong adalah saudara terbaiknya, dan mereka juga harus meningkatkan kekuatannya. Jangan khawatir, dengan kekuatanmu saat ini, kamu juga memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat bintang jahat ungu. Aku akan membawamu menemui Master Sekte nanti, dan Master Sekte akan membuat keputusan, kata Lingsinya dengan senyuman. Terima kasih, Guru. Bifan berkata dengan gembira. Oke, jangan sopan padaku, mari kita bicara tentang pengalamanmu selama lebih dari setahun. Lingsinya sangat penasaran. Bifan telah maju begitu cepat sehingga Lingsinya sangat ingin tahu bagaimana Bifan berlatih. Pada awalnya, Lingsinya membutuhkan 80 tahun untuk berkultivasi ke alam Yuan, Yuan Shen tingkat lanjut, dan dia sudah dianggap jenius dari Sekte Qingyang. Tapi Bifan masih sangat muda, usianya belum genap 20 tahun, dan dia sudah menjadi orang kuat di alam Yuan Shen tinggi, masa depannya tidak terbatas. Bifan membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menceritakan kisah pengalamannya selama setahun terakhir. Ia masih menyembunyikan banyak hal, seperti neter Sol Supressing Bell. Sejauh ini ia belum memberitahu siapapun, termasuk Yuxian, Dongfang Changlong, Del. Bifan, pengalamanmu sangat kaya. Aku sudah hidup lebih dari 100 tahun, dan aku tidak sewarna kamu. Lingsinya berkata sambil tersenyum. Tuan, terima kasih. Saya hanya beruntung, kata Bifan sambil tersenyum. Jangan rendah hati, ayo pergi dan laksanakan kompetisi memperebutkan kuota sekarang, kata Lingsinya. Lingsinya membawa Bifan dan dengan cepat bergegas menuju puncak utama Gunung Qingyang. Bifan dan Lingsinya baru saja mencapai puncak Gunung Qingyang ketika suara Yu Qingyang terdengar. Bifan, menurutku sudah waktunya kamu datang. Lingsinya membawa muridnya Bifan untuk bertemu dengan Master Sekte. Lingsinya memberi hormat. Sinyah, Bifan, datanglah ke kamarku yang tenang, kata Yu Qingyang. Bifan memberi penghormatan kepada Master Sekte. Bifan sedikit aneh, bagaimana Yu Qingyang tahu bahwa dia akan kembali? Bifan, penasaran? Bagaimana aku tahu kamu akan datang? Haha, Sian mengirimiku pesan dan memberitahuku bahwa kamu akan memperebutkan kuota untuk pergi ke Zisha Star, jadi aku sudah membantumu mempersiapkannya. Aku akan menunggumu kembali. Yu Qingyang tersenyum. Dia memandang Bifan sebentar dan kemudian melanjutkan Sian tidak berbohong. Aku tidak menyangka kekuatanmu telah mencapai tingkat Yuan Shen yang tinggi. Kamu akan menjadi tetua kehormatan klan Qingyang mulai sekarang. Penatua kehormatan. Lingsinya sedikit terkejut. Terima kasih, Guru. Bifan memberi hormat. Bifan sama sekali tidak peduli dengan tetua kehormatan klan Qingyang, jika bukan karena kehormatan Yu Sian, Bifan tidak akan bersedia menjadi salah satunya. Bagi Bifan, grup petualangan Liu Jui lebih penting, dan klan Qingyang tidak memiliki banyak kasih sayang. Di sekte Qingyang, hanya Lingsinya dan Yu Sian yang baik dan penuh kasih sayang terhadap Bifan, tapi Bifan tidak peduli dengan yang lain. Bifan sudah menjadi orang kuat di tingkat Yuan Shen yang tinggi, dan dia lebih dari cukup untuk menjadi tetua kehormatan. Yu Qingyang tersenyum dan berkata Bifan, saya harap Anda dapat tumbuh bersama dengan sekte Qingyang di masa depan. Masa depan, membuat sekte Qingyang semakin kuat. Ya, Tuan Sekte Master, Bifan langsung menyetujuinya, dan tidak perlu banyak usaha untuk berbicara. Oke, saya tidak menyangka Bifan menjadi sesepuh secepat ini. Ini sangat bagus. Lingsinya sangat gembira. Bifan seharusnya menjadi tetua termuda dari sekte Qingyang kita. Dia belum berusia 20 tahun. Jika dia diberitahu, seluruh kota Jiu Yu mungkin akan terguncang. Yu Qingyang bahkan lebih bersemangat. Lingsinya berkata, Tuan, saya pikir waktu pelatihan Bifan tidak boleh dibocorkan, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Yang terbaik adalah mengatakan bahwa usia Bifan lebih tua. Menurut pendapat saya, Bifan sudah berusia 29 tahun. Dia sudah berakhir 10 tahun, tidak ada yang meragukannya. Begitu lingsinya membuka mulutnya, dia memberitahu Bifan bahwa dia 10 tahun lebih tua. Namun, Bifan lebih tinggi dan lebih tebal, dan wajahnya lebih bersudut. Dia memang terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Iya, Bifan akan berusia 29 tahun di masa depan. Jika tidak, pembangkit tenaga listrik alam Yuan Shen berusia 19 tahun pasti akan menakuti banyak orang. Yu Qingyang segera bereaksi. Yang paling ditakuti Yu Qingyang adalah setelah Bifan menjadi terkenal, dia akan dibawa pergi oleh sekte lain yang lebih kuat, dan sekte Qingyang akan menderita kerugian besar. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi, Yu Qingyang akan melakukannya tanpa syarat, dan dia akan melakukannya dengan baik. Faktanya, Yu Xian telah menyebutkan dalam suratnya bahwa 9 sekte pun menghargai Bifan, jadi Yu Qingyang tentu saja khawatir. Sekte Qingyang masih dianggap sebagai sekte yang relatif besar di kota Jiwyu, tetapi di seluruh dunia Tianyu, sekte ini hanya dapat dianggap sebagai sekte kelas 2, dan merupakan yang terakhir di antara sekte kelas 2. Jika ditempatkan di dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, sekte Qingyang akan menjadi lebih tidak pada tempatnya. Gerbang Qingyang akhirnya menghasilkan orang aneh seperti Bifan, jadi tentu saja Yu Qingyang ingin mengikat Bifan ke kereta gerbang Qingyang. Tentu saja Yu Qingyang berharap Bifan bisa menyembunyikan keunggulannya, semakin besar reputasinya, semakin sulit mengendalikannya. Terima kasih, guru, karena telah memberi saya pertimbangan yang cermat. Bifan tidak ingin terlalu sombong. Selama Yu Qingyang maju, saya yakin tidak ada seorang pun di klan Qingyang yang berani mengungkapkan usia sebenarnya Bifan. Bahkan jika tetua tidak menyukai Bifan, dia tidak akan mengungkapkannya. Setelah usia sebenarnya Bifan terungkap, Bifan akan mendapat masalah, ini adalah sesuatu yang Luo Xiaotian tidak ingin lihat. Sekarang kuota sudah dikonfirmasi, Bifan tidak perlu khawatir. Pada hari itu, Yu Qingyang mengadakan jamuan makan untuk menghibur Bifan dan lingsinya, dan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hati Bifan. Tapi dia tahu bahwa Bifan membawa banyak senjata spiritual, dan beberapa senjata spiritual dari gerbang Qingyang semuanya dimiliki, jadi tidak mungkin untuk mengambil senjata spiritual dan memberikannya kepada Bifan. Akhirnya, Yu Qingyang membuat keputusan yang sangat penting, yaitu mengajari Bifan teknik pedang bintang 6 teknik pedang Qingyang Huan Su yang hanya bisa dipraktikan oleh masternya. Teknik pedang Qingyang Huan Su memperhatikan dunia maya dan dunia nyata, menangkap angin dan bayangan, menang dengan kecepatan, dan menggunakan ilusi untuk membantu, yang sangat kuat. Tingkatan seni pedang Qingyang Huan Su tidak lebih buruk dari seni pedang 5 elemen yang mengejutkan, jika dipraktikkan secara ekstrim, kekuatan yang diberikannya tidak lebih buruk dari seni pedang 5 elemen yang mengejutkan. Ketika Yu Qingyang berkata bahwa dia akan mengajarkan teknik pedang Qingyang Huan Su kepada Bifan, bahkan lingsinya pun terkejut, dan Bifan juga sedikit terkejut. Tuan Guru, apakah Anda benar-benar ingin mengajari saya teknik pedang Qingyang Huan Su? Bifan bertanya dengan ragu. Itu benar, Master Sekte, bukankah teknik pedang Qingyang Huan Su hanya bisa dipraktikkan oleh Master Sekte? Lingsinya berkata dengan terkejut. Saya tahu betul, saya telah berpikir dua kali tentang hal itu. Sekte Qingyang tidak memiliki harta berharga untuk diberikan kepada Bifan, jadi saya akan mengajarinya teknik pedang Qingyang Huan Su sehingga Bifan dapat melakukan sesuatu di Zishastar. Panen, kata Yu Qingyang. Sebenarnya Yuxian sudah meminta Yu Qingyang melakukan hal ini dalam suratnya. Bifan adalah orang yang menghargai perasaan. Hanya dengan cara inilah Bifan bersedia menjadi sesepuh kehormatan Sekte Qingyang. Yu Qingyang pada awalnya tidak terlalu bersedia, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia menyetujui gagasan Yuxian. Teknik pedang bintang enam dianggap sebagai rahasia tingkat tinggi di dunia Tianyu, jadi Bifan tentu saja tidak akan menolaknya. Jika dia bisa mengolah teknik pedang Qingyang Huan Su, efektivitas tempur Bifan akan meningkat pesat. Selain itu, Bifan telah mempraktikkan delapan teknik darah ibel satu dolar dan jari kebebasan abadi, dan semakin banyak seni bela diri yang dia ketahui, semakin baik. Teknik pedang Qingyang Huan Su, hanya dengan mendengarkan namanya, Anda tahu bahwa teknik ini sangat cocok untuk diintegrasikan ke dalam jari abadi Xiao Yao, dan bahkan memiliki keterampilan ilusi. Terima kasih guru atas kebaikan Anda. Bifan sangat hormat. Bifan, ini rahasianya. Ambil dan lihat dulu. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, tanyakan saja padaku, kata Yu Qingyang. Ya Tuan, Bifan menerima buku rahasia teknik pedang Qingyang Huan Su dan merasa sedikit bersemangat. Hanya dengan melihat kekuatan seni pedang lima elemen yang mengejutkan, Bifan ingin tahu apa yang akan terjadi setelah berlatih seni pedang Qingyang Huan Su. Apapun yang terjadi, sangat bagus jika Anda memiliki seperangkat teknik pedang bintang enam di dekat Anda. Tidak peduli seberapa kuat jari abadi Xiao Yao dan teknik delapan darah iblis, mereka tidak selalu bisa mengandalkan dua rangkaian rahasia ini. Terlebih lagi, jika delapan teknik ibl satu dolar darah tidak mengandalkan pedang darah, mereka tidak akan dapat digunakan kembali saat menghadapi musuh yang kuat. Seni jari dan pedang abadi Xiao Yao tidak bertentangan dan dapat digunakan bersama-sama, masih sangat penting untuk memiliki seperangkat seni pedang tambahan yang kuat. Melihat rasa terima kasih Bifan yang tulus, Yu Qingyang merasa jauh lebih nyaman. Kali ini, Yu Qingyang menghabiskan banyak uang, dan itu tidak sia-sia. Tuan Guru, saya memiliki pedang setingkat senjata spiritual di sini. Meskipun tidak lengkap, saya harap ini dapat memberikan bantuan pada sekte tersebut, kata Bifan. Bifan mengeluarkan pedang besar, meski senjata spiritualnya tidak lengkap, auranya masih kuat. Pedang lebar ini adalah salah satu dari sekian banyak harta karun yang diperoleh Bifan dari perut monster laut dalam, sekarang mengeluarkannya dan memberikannya kepada Yu Qingyang dapat dianggap sebagai balasannya. Senjata spiritual tidak lengkap yang dimiliki oleh sekte Qingyang sangat terbatas, jadi tentu saja Yu Qingyang tidak akan menolak dan menerimanya secara langsung. Bifan, Anda telah berkontribusi pada sekte Qingyang. Sebagai pemimpin sekte, saya sangat ingin mengucapkan terima kasih. Master sekte bercanda. Sebagai anggota sekte Qingyang, saya secara alami harus melakukan bagian saya untuk mengembangkan sekte Qingyang, kata Bifan sambil tersenyum. Baik, bagus sekali, Yu Qingyang sangat senang. Setelah mengobrol sebentar, Bifan dan Ling Xinya kembali ke puncak gunung Yangshan. Berita kembalinya Bifan dengan cepat menyebar ke seluruh gerbang Qingyang, dan larangan Yu Qingyang dengan cepat diturunkan kepada semua orang, bahkan petugas pengobatan. Bifan telah kembali dan telah mencapai alam Yuan Shen. Bagaimana ini mungkin? Luo Xiong terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Luo Xiong sekarang berada di alam pembersihan sum-sum, dan kemajuannya bisa dibilang cepat, tetapi dibandingkan dengan Bifan, dia jauh tertinggal. Kakek, apakah ini benar? Luo Xiong menemukan Luo Xiaotian. Luo Xiaotian menghela nafas itu benar sekali? Jangan memprovokasi Bifan lagi di masa depan, dia bukanlah seseorang yang bisa kamu provokasi. Mengapa? Mengapa? Saya tidak yakin. Luo Xiong hampir muntah darah. Xiong R., jangan tidak yakin. Kamu harus mengendalikan saudaramu. Ketika kamu melihat Bifan di masa depan, kamu harus memperlakukannya dengan hormat, karena dia sudah menjadi tetua klan King Yang, kata Luo Xiaotian dingin. Ya, kakek, Luo Xiong masih memiliki kilatan dingin di matanya. Setelah berita kembalinya Bifan menyebar, seluruh sekte King Yang terkejut, terutama para dukun yang mengenal Bifan, tidak ada yang berani mempercayai hal ini. Sebagian besar petugas pengobatan itu pernah menindas Bifan sebelumnya, tetapi sekarang mereka mendengar bahwa Bifan sudah menjadi tetua kehormatan sekte King Yang, mereka semua ketakutan, takut Bifan akan menimbulkan masalah bagi mereka. Bifan ingin membuat masalah bagi mereka, tapi aku khawatir dia sudah melakukannya sejak lama. Dia hanya membalas dendam pada beberapa orang yang memiliki kebencian yang pahit. Sedangkan untuk anak-anak narkoboy lainnya, mereka semua berasal dari latar belakang yang miskin, dan Bifan tidak ingin mempermalukan mereka. Bifan, master sekte sangat menghargaimu dan bahkan mengajarimu teknik pedang King Yang Huansu. Kamu harus melatihnya dengan baik, kata lingsinya. Tuan, mengapa Anda tidak datang dan mempelajari teknik pedang King Yang Huansu bersama-sama, dan kemudian mengajarkannya kepada saya setelah Anda mempelajarinya, kata Bifan dengan tenang. Tidak, master sekte memberikannya kepadamu sebagai pengecualian. Aku tidak bisa melihatnya apapun yang terjadi. Lingsinya menggelengkan kepalanya. Sikap lingsinya sangat tegas, dan Bifan tidak memaksanya. Tuan, ini adalah pedang spiritual yang patah. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja kali ini. Silakan ambil. Bifan mengeluarkan pedang. Bifan memperoleh banyak harta karun dari perut monster laut dalam, termasuk hampir sepuluh senjata spiritual. Dia memberikan satu kepada lingsinya sebagai cara membalas kebaikan lingsinya dalam mengajar seni bela diri. Lingsinya berkata Bifan, kenapa kamu tidak menyimpannya sendiri? Tuan, tolong jangan khawatir, saya punya senjata spiritual, kata Bifan sambil tersenyum. Setelah itu, Bifan mengeluarkan banyak senjata sihir bermutu tinggi dan senjata sihir berkualitas tinggi dan menyerahkannya kepada lingsinya. Bifan berani menggunakan senjata ajaib ini tanpa khawatir ada orang yang memperoleh. Tuan, simpanlah senjata ajaib ini dan berikan kepada saudara senior dan yang lainnya, sehingga saya dapat berkontribusi pada silsilah puncak Yangshan. Oke, oke, saya telah mendapatkan murid yang baik. Lingsinya sangat bersemangat. Bifan tidak bisa melupakan asal-usulnya, dan tidak sia-sia lingsinya mengabdikan dirinya untuk mengajarinya seni bela diri. Lingsinya tidak sopan dan menyingkirkan semua senjata ajaib. Silsilah di puncak gunung Yangshan juga dianggap kuat di sekteking, yang memiliki lebih dari 10 murid. Sekarang dengan harta karun ini, kekuatannya dapat ditingkatkan banyak. Di dunia ini, persaingan ada di mana-mana, bahkan sekteking yang terbagi menjadi banyak vaksi, dan persaingan masih ketat. Terutama dua vaksi, penatua agung Luo Xiaotian dan puncak gunung Yangshan, telah bersaing selama beberapa generasi. Baik lingsinya maupun kakak laki-laki yang Feng sangat baik kepada Bifan, jadi tentu saja Bifan ingin membantu mereka. Bagaimanapun, Bifan sekarang memiliki banyak senjata ajaib, dan jika dia mengeluarkan beberapa, itu hanya sedikit. Setelah memikirkannya, Bifan mengeluarkan buku rahasia seni pedang tiga yuan yang mengejutkan dan menyerahkannya kepada lingsinya. Pedang tiga yuan yang mengejutkan. Lingsinya terkejut. Ya, itu adalah teknik pedang tiga yuan yang mengejutkan dari sekte Yuan Shi. Saya mendapatkannya setelah menghabisi Yuan Tianba. Guru, mohon ambil untuk referensi detailnya, kata Bifan. Bifan, apakah kamu telah menyinggung seseorang dari sekte Yuan Shi? Memikirkan kekuatan sekte Yuan Shi, lingsinya tidak bisa tidak khawatir tentang Bifan. Tuan, jangan khawatir. Fraksi Yuan Shi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mereka mengirim orang-orang kuat untuk menghabisiku, tapi sayangnya aku berhasil mengusir mereka. Bifan tidak mengambil hati fraksi Yuan Shi. Walaupun teknik pedang tiga yuan yang mengejutkan hanyalah teknik pedang bintang empat, namun kekuatannya sangat bagus, terutama untuk formasi pedang, tidak sebanding dengan teknik pedang king yang piawksu. Lingsinya tidak menolak, meskipun dia tidak tahu cara mempraktikkan teknik pedang tiga yuan yang mengejutkan, menggunakannya sebagai referensi dapat membantunya meningkatkan keterampilan seni bela diri ke tingkat yang lebih tinggi. Bifan, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Sekte Yuan Shi dulunya kuat dan tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, Lingsinya memperingatkan. Terima kasih guru atas perhatian Anda, saya akan berhati-hati. Bifan sangat tulus. Sore harinya Bifan mulai mempelajari King Yang Huan Su Suat Jue. King Yang Huan Su Suat Jue layak disebut Six Star Suat Jue. Selain kekuatannya yang besar, ia juga memiliki keistimewaan lain yaitu kegunaannya, ilusi saat menyerang, yang dapat membingungkan musuh, hati-hati, kamu akan kalah jika tidak hati-hati. Sekalipun musuh berjaga-jaga, kekuatan mereka akan sangat berkurang di bawah pengaruh ilusi. Saat Bifan terus belajar, dia merasakan hal itu semakin mendalam. Tidak mungkin berhasil berlatih teknik pedang King Yang Huan Su dalam waktu singkat, setidaknya tidak akan berguna saat bersaing memperebutkan kuota. Bifan menghabiskan sepanjang malam menghafal semua teknik pedang King Yang Huan Su, dia menghafal beberapa hal yang tidak dia mengerti dan bersiap untuk bertanya pada Yu King Yang. Dengan konsultasi gratis dari Sang Master, Bifan pasti tidak akan menyianyiakannya, akan lebih cepat daripada merabah-rabah sendiri secara perlahan. Jika Bifan ingin berguna ketika bintang jahat ungu diaktifkan, ia harus berhasil berlatih dalam dua atau tiga bulan. Teknik pedang King Yang Huan Su memang sangat kuat. Sepertinya aku harus cepat dan mempraktikannya, pikir Bifan dalam hati. Dalam dua hari, Bifan akan pergi ke kota Jiu Yu untuk berpartisipasi dalam kompetisi kuota. Selama dua hari ini, dia mempelajari teknik pedang King Yang Huan Su setiap hari, dan bertanya pada Yu King Yang apakah dia tidak mengerti apa-apa. Yu King Yang tidak keberatan dan mengajari Bifan semua yang dia bisa, yang sangat meningkatkan keterampilan seni bela diri Bifan. Melihat Bifan berlatih keras, Yu King Yang diam-diam memujinya. Keberhasilan Bifan hari ini sepertinya tidak lepas dari ketekunannya. Melihat Bifan yang begitu rajin dan mampu meminta nasihat dengan rendah hati, Yu King Yang menyukainya dari lubuk hatinya. Bahkan Yu King Yang ingin Bifan mewarisi sekte King Yang di masa depan, tapi dia belum mengatakannya. Pada hari ini, Bifan sedang meminta nasihat Yu King Yang tentang apa yang tidak dia pahami tentang King Yang Huan Su Suot Jue, ketika Luo Xiao Tian tiba-tiba muncul di puncak gunung King Yang. Luo Xiao Tian memberi penghormatan kepada Master Sekte. Tetua Agung, bangunlah, apa yang kamu inginkan? Yu King Yang bertanya. Bifan mengabaikan Luo Xiao Tian dan pura-pura menutup matanya untuk beristirahat. Pertarungan untuk tempat bintang jahat ungu akan segera dimulai. Saya datang ke sini untuk bertanya, apakah orang terakhir dari Sekte King Yang telah dikonfirmasi? Luo Xiao Tian bertanya. Sekte King Yang kami dapat mengirim tiga orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Selain dua orang yang telah kami tentukan, yang terakhir adalah Bifan, kata Yu King Yang. Apa, tidak baik mengirim Bifan untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Sekte King Yang kami memiliki sekitar selusin orang kuat di puncak alam Yuan Shen. Mengapa Bifan harus pergi? Saya khawatir ini tidak adil. Luo Xiao Tian berkata dengan terkejut. Bifan, aku tidak mempersulitmu. Jika kamu ingin bertarung, kamu harus memiliki kekuatan yang meyakinkan. Yah, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Bifan berkata dengan tenang. Ada banyak orang kuat di alam Yuan Shen di puncak Sekte King Yang, tetapi mereka tidak menganggapnya serius di mata Bifan. Orang-orang ini semuanya sangat tua. Baik dalam hal peralatan atau budidaya, mereka tidak bisa bersaing dengan Yuan Chu Hu dan Yuan Chu dari Sekte Yuan Shi dibandingkan dengan Ling DKK. Hanya ketika kamu mengalahkan mereka, mereka akan diyakinkan, kata Luo Xiao Tian. Luo Xiao Tian takut. Dia takut Bifan akan memasuki bintang jahat ungu, mendapatkan kristal void dalam satu gerakan, dan berlatih untuk menjadi orang kuat di alam langit. Luo Xiao Tian tidak akan bisa mengendalikan Bifan di waktu itu. Oleh karena itu, Luo Xiao Tian tidak punya pilihan selain mencegah Bifan berpartisipasi. Jika Luo Sheng dan Luo Xiong tidak menyinggung Bifan, sudah terlambat bagi Luo Xiao Tian untuk memenangkan hati Bifan. Oke, saya menunggu untuk mengajar. Jika Anda ingin mengikuti kompetisi memperebutkan kuota, biarkan mereka semua datang dan bertarung dengan saya. Selama ada yang bisa mengalahkan saya, tentu saja saya akan menyerah, kata Bifan sambil asenyum. Yu Qingyang melihat Bifan sudah mengambil keputusan, jadi tentu saja dia tidak akan menghentikannya, dia juga ingin melihat seberapa kuat kemampuan bertarung Bifan. Menurutku semua orang tidak perlu berkompetisi. Itu akan membuang banyak waktu. Selain Yu Qingfeng dan Luo Xiaoyu, hanya Luo Xiaohong yang memiliki kemampuan bertarung terkuat. Biarkan Luo Xiaohong keluar dan melawan Bifan. Jika dia menang, dia akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan bintang jahat ungu. Kuota, Yu Qingyang tersenyum. Tetua Agung, bagaimana menurutmu? Saya tidak keberatan, Luo Xiaotian langsung setuju. Luo Xiaoyu dan Luo Xiaohong sama-sama berasal dari keluarga Luo dan bisa dikatakan sebagai sepupu Luo Xiaotian, tentu saja dia menghidupi keluarganya. Kemarilah, silakan undang Luo Xiaohong ke puncak gunung Qingyang dan segera tentukan pemenangnya bersama Bifan. Yu Qingyang memberi perintah. Setelah beberapa saat, Luo Xiaohong mengendalikan pedangnya dan terbang ke puncak gunung Qingyang. Bifan melihat ke arah Luo Xiaohong, usianya lebih dari 100 tahun, senjatanya adalah senjata spiritual yang tidak lengkap, auranya sangat tenang, dan kemampuan bertarungnya seharusnya cukup bagus. Luo Xiaohong, kamu bersaing dengan Bifan. Siapapun yang menang dapat berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan tempat bintang jahat ungu, kata Yu Qingyang. Ya, tuan-tuan sekte, Luo Xiaohong sangat hormat, tetapi dia memandang Bifan dengan jijik karena Bifan bukanlah orang kuat di alam Yuan Shen yang lebih tinggi. Senior Luo Xiaohong, tolong beri saya nasihat. Bifan memberi isyarat mengundang teknik pedang Qingyang Piaoksu. Luo Xiaohong tidak sopan dan langsung melancarkan serangan. Dia tidak meremehkan Bifan, jadi dia mengambil tindakan terlebih dahulu. Bifan mencibir, dan juga menggunakan teknik pedang Qingyang Piaoksu, memegang pedang pembas Miabadi di tangannya. Luo Xiaohong dan Luo Xiaohong sedikit terkejut melihat Bifan juga memiliki senjata spiritual yang rusak, tetapi karena mereka sudah memulainya, tidak ada jalan untuk kembali. Luo Xiaohong menggunakan seluruh kekuatannya dan ingin meraih kemenangan cepat. Huff! Bifan mendengus dingin dan menggunakan kekuatan fisiknya. Menggunakan gerakan yang sama, Bifan dan Luo Xiaohong bertabrakan. Boom! Terdengar suara keras. Bifan menolak untuk mundur selangkah, tetapi Luo Xiaohong terlempar lebih dari 10 meter, seteguk darah muncrat tanpa menahannya, dan tangan yang dia pegang pedang terbelah. Tidak ada yang perlu mengumumkannya, tetapi dapat dilihat bahwa kekuatan tempur Bifan jauh lebih unggul daripada Luo Xiaohong. Penatua agung, sekarang Bifan akan bertarung, tidak ada yang akan keberatan, kan? Yu Qingyang berkata dengan dingin. Tentu saja, dengan kekuatan Bifan, dia pasti akan memenangkan tempat dalam kompetisi dan membawa kejayaan bagi sekte Qingyang kita. Luo Xiaotian tertawa. Luo Xiaotian ini benar-benar licik, dan dia akan mengubah wajahnya kapan saja. Bifan mengabaikannya, selama dia mendapat tempat bermain, sisanya tidak masalah. Persaingan untuk mendapatkan tempat segera dimulai. Ada total 64 orang di kota Jiuyu yang bersaing memperebutkan 3 tempat. Persaingan sangat sengit. Ini juga dianggap sebagai peristiwa besar. Bintang jahat ungu hanya dibuka setiap 50 tahun sekali. Peluang ini sangat langka dan semua kekuatan besar sangat memperhatikannya. Di antara 5 sekte besar di kota Jiuyu, sekte Wu Ji memiliki 5 kuota, istana Tuan Kota memiliki 4 kuota, dan 3 sekte besar lainnya hanya memiliki 3 kuota. Adapun kekuatan-kekuatan rendahan itu, tempatnya bahkan lebih sedikit lagi. Mereka yang berpartisipasi dalam pertarungan ini hampir semuanya adalah ahli di alam Yuan Shen puncak, dan hanya Bifan yang berada di alam Yuan Shen tingkat lanjut. Bifan merias wajahnya sedikit dan terlihat lebih tua. Bifan memenangkan mahkota di peringkat naga tersembunyi 9 neter dan terkenal, tapi bagaimanapun juga, ini adalah kompetisi tingkat rendah dan tidak terbuka untuk pengawasan. Kompetisi seni bela diri hari ini adalah antara orang-orang kuat di alam Yuan Shen yang dapat menghabisi musuh dengan pedang, tidak sebanding dengan kompetisi seni bela diri di peringkat 9 neter naga tersembunyi. Yang memperhatikan kompetisi ini semuanya adalah petinggi dari berbagai sekte, di mata orang-orang ini, Bifan tidak begitu terkenal. Sekarang dalam pertempuran ini, Bifan pasti akan menjadi terkenal di kota Jiwyu, jadi lebih baik tetap bersikap low profile. Aturan persaingan kuota sangat sederhana, yaitu sistem eliminasi. Selama kamu kalah, kamu tersingkir. Tidak ada kesempatan kedua, ini sangat kejam. Kali ini lingsinya secara pribadi menemani Bifan untuk mengikuti kompetisi, Bifan sangat santai dan tidak menganggap kompetisi terlalu serius. Bifan, kamu harus lebih berhati-hati selama kompetisi seni bela diri. Kali ini, hampir semua ahli alam Yuan Sen terbaik di kota Jiwyu diberangkatkan, lingsinya memperingatkan. Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga tempat itu, Bifan penuh percaya diri. Kompetisi dimulai dan pengundian selesai, Bifan hanya melihat angkanya dengan santai dan tidak mempedulikan hal lain. Ketika kompetisi seni bela diri resmi dimulai, Bifan berkonsentrasi menghafal keterampilan seni bela diri, dan segala sesuatu yang lain menjadi tidak penting. Orang-orang ini adalah elit dari berbagai sekte, dan pada dasarnya mereka telah mempelajari sebagian besar keterampilan seni bela diri sekte tersebut. Banyak dari keterampilan seni bela diri ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Bifan sebelumnya, jadi Bifan melihatnya dengan cermat dan menghafal semuanya. Kedepannya ilmu bela diri ini tidak hanya dapat diintegrasikan ke dalam Xiao Yao Immortal Finger, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan delapan teknik darah iblis, tentunya juga akan membuat pengalaman dan pengetahuan Bifan semakin luas. Dalam kompetisi seni bela diri antara orang-orang kuat di alam Yuan Shen, selain seni bela diri, kekuatan kesadaran spiritual mereka juga sangat penting. Serangan kesadaran ilahi sangat berbahaya dan umumnya tidak digunakan. Namun, persaingan untuk mendapatkan bintang jahat ungu terlalu penting. Saya percaya bahwa beberapa orang pada akhirnya akan menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menyerang. Bahkan jika mereka tidak menggunakan kesadaran spiritual mereka kesadaran untuk menyerang, mereka akan menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk mengendalikan senjata dan menyerang. Mengenai hal ini, Bifan sudah mahir dalam pelatihan di Pulau Ajaib, dan dia tidak takut sama sekali. Secara relatif, Bifan lebih mementingkan keterampilan seni bela diri yang mereka tunjukkan, atau apakah keterampilan seni bela diri tersebut lebih berguna daripada Bifan. Tak lama kemudian, giliran Bifan yang bermain, lawan Bifan ternyata adalah anggota dari Sekte Janji, ahli alam puncak Yuan Shen bernama Suan Cunyang. Suan Cunyang memiliki senjata spiritual, dan perlengkapan pertahanannya juga merupakan senjata sihir kelas atas, dia mahir dalam teknik pedang tiga bakat, dan kekuatannya dianggap di atas rata-rata di alam puncak Yuan Shen. Suan Cunyang sangat terkenal dan telah menjadi orang kuat sejak lama. Suan Cunyang tidak tahu banyak tentang Bifan, karena Bifan masih terlalu muda dan belum mencapai banyak ketenaran. Selain menduduki peringkat pertama di peringkat naga tersembunyi Jiuyu, dia tidak memiliki prestasi lain. Urusannya di Kepulauan Beiming belum telah dilaporkan ke publik kota Jiuyu. Oleh karena itu, ketika Suan Cunyang melihat bahwa lawannya ternyata adalah seorang prajurit tak dikenal dengan kekuatan tingkat tinggi di alam Yuan Shen, dia sangat menghina. Tidak ada seorang pun di klan Qingyang, jadi mereka mengirim orang kuat dari alam Yuan Shen tingkat tinggi untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Itu benar-benar memberiku keuntungan. Yah, kamu sangat yakin, kamu harus memamerkan kahlianmu terlebih dahulu dan mengalahkanku sebelum kamu menjadi sombong. Bifan hanya mencibir. Teknik pedang tiga bakat, Suan Cunyang melancarkan serangan, dan melihat tiga bayangan pedang mengelilingi Bifan. Bifan masih tertawa, dia bahkan telah mempelajari seni pedang tiga Yuan yang lebih kuat, dan tidak peduli dengan teknik pedang yang berasal dari seni pedang tiga Yuan. Bifan menunjuk dengan pedang ringan. Tidak ada gerakan, tapi sepertinya dilakukan sesuka hati. Pedang ini sangat cepat, bahkan bayangan pedangnya pun hampir tidak terlihat. Pedang ini tidak mengeluarkan suara sehingga menyulitkan orang untuk memahami dan memahaminya. Suan Cunyang tidak hanya tidak dapat melihat gerakan Bifan, tetapi bahkan orang-orang kuat yang datang untuk menonton pertempuran, mereka yang berada di atas alam langit, tidak dapat melihat misteri di baliknya. Apa yang terjadi dengan Bifan? Jika dia menyerang sesuka hati, dia pasif, kata lingsinya cemas. Ledakan, waktu sepertinya berhenti, dan serangan Suan Cunyang juga berhenti, bukan karena dia berhenti atas inisiatifnya sendiri, tetapi dia dihadang oleh pedang biasa Bifan. Serangan Suan Cunyang tiba-tiba terhenti, yang luar biasa, dan Suan Cunyang bahkan lebih terkejut. Bifan tidak memberinya waktu untuk memikirkannya, dan menyerang dengan pedangnya sesuka hati, masih sederhana dan langsung, dan sangat cepat. Saya tidak menyangka meskipun Bifan tidak terkenal, kemampuan bela dirinya begitu kuat sehingga sulit untuk menghadapinya. Iya, Bifan adalah lawan yang kuat. Saya khawatir Suan Cunyang bukan tandingannya. Pedang Bifan langsung mengarah ke wajah Suan Cunyang, gerakannya sangat sederhana, tanpa trik apapun. Suan Cunyang juga menganggapnya sederhana, jadi dia mengikuti idenya dan menyerang. Namun, serangan Suan Cunyang gagal, sebaliknya serangan Bifan sangat akurat, dan ujung pedangnya diarahkan ke leher Suan Cunyang. Kamu kalah. Suara Bifan sangat tenang. Ini Suan Cunyang tidak tahu bagaimana dia kalah sampai dia kalah, dia bahkan tidak memamerkan keterampilan seni bela dirinya. Serangan Bifan sangat aneh dan sangat cepat, sehingga dia benar-benar melewati serangan Suan Cunyang, dan menaruh pedangnya langsung di leher Suan Cunyang. Tidak mungkin, Suan Cunyang benar-benar kalah seperti ini. Dia gagal dalam dua gerakan, dan dia kalah di tangan tentara tak dikenal. Bifan, sepertinya aku pernah mendengar nama ini ngomong-ngomong, dia adalah juara peringkat naga tersembunyi Jiuyu terakhir. Namun, hanya dalam beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai alam Yuan Shen tingkat lanjut, dan miliknya kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Bifan sangat luar biasa. Sebagai seorang murid, aku benar-benar terdiam. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum dia melampauiku. Lingsinya sangat bersemangat. Penampilan Bifan sempurna, dan tidak ada seorang pun yang merasa tidak senang dengannya. Bahkan orang kuat dari Sekte Janji memandang Bifan dengan mata khusus. Bifan ini terlalu kuat. Tampaknya hanya Suanyuan Wu Feng yang bisa mengalahkannya. Seorang pria kuat dari Sekte Janji bergumam. Suanyuan Wu Feng adalah keajaiban dari Sekte Wu Ji. Dia pernah memasuki Sekte Yuan Shi untuk berlatih dan mencapai alam Yuan Shen pada usia 50. Sekarang pada usia 70, dia telah mencapai puncak alam Yuan Shen. Bahkan Sekte Yuan Shi berjanji untuk mengeluarkan kristal void dan membiarkan Suanyuan Wu Feng menciumnya untuk mencapai terobosan dalam budidaya. Namun, Suanyuan Wu Feng menerima kristal void dan tidak mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya karena dia ingin memasuki bintang jahat ungu dan secara pribadi mendukung Sekte tersebut. Menjarah kristal dan harta karun. Suanyuan Wu Feng sombong dan mendominasi dan tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari orang lain. Di antara pembangkit tenaga listrik Yuan Shen Rilem di kota Jiuyu, Suanyuan Wu Feng adalah orang nomor satu yang layak diterima. Jika dipikir-pikir, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik Sky Escape Rilem 10 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan Bifan, dia masih jauh lebih rendah, tapi dia masih bisa dianggap jenius tiada taraf yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Suanyuan Wu Feng pun melihat penampilan Bifan, ia penuh semangat juang karena melihat Bifan sangat luar biasa. Ini lawan yang bagus, tapi sayang sekali dia adalah musuh, kata Suanyuan Wu Feng dingin. Suanyuan Wu Feng memandang Bifan dengan mata dingin, dan Bifan juga merasakannya, tatapan ini begitu tajam hingga Bifan bahkan merasa kedinginan. Orang kuat, ini adalah orang kuat yang bahkan lebih kuat dari Harimau Yuan Chu. Bifan sedikit terkejut. Bifan tidak menyangka bahwa kota Jiuyu yang kecil akan memiliki orang sekuat Suanyuan Wu Feng. Mata kedua orang itu bertemu, dan mereka bertabrakan dengan sengit tanpa menyerah satu sama lain. Ketika wasit mengumumkan bahwa Bifan menang, Suan Cunyang sangat terpukul dan turun dari panggung. Pada saat ini, Suan Cunyang masih belum mengetahui bagaimana dia dikalahkan, yang merupakan pukulan besar baginya. Bifan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan emosi musuhnya, jadi dia sangat senang setelah meraih kemenangan karena dia maju. Bifan, kerja bagus. Lingsinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Banyak sekte tingkat tinggi tidak mengetahui siapa Bifan, jadi mereka mengirim orang untuk memeriksa detail Bifan. Ketika mereka mengetahui bahwa Bifan telah berkultivasi dari alam kekuatan raksasa ke alam Yuan Shen hanya dalam dua tahun, mereka bahkan lebih ngeri. Bifan ini hanyalah monster. Kita harus menemukan cara untuk memenangkan hatinya. Bifan adalah seorang jenius tingkat monster yang sebanding dengan sembilan sekte. Saya tidak pernah menyangka bahwa sekte King yang akan seberuntung itu memiliki murid seperti itu. Bifan sebelumnya tidak luar biasa dan tidak memiliki ketenaran apapun. Dia pasti memiliki petualangan yang luar biasa untuk membuat kemajuan pesat. Semua orang membicarakannya, bagaimanapun, Bifan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Sekte janji, Suanyuan Ling Feng juga hadir. Tanpa diduga, Bifan, yang memenangkan tempat pertama di peringkat naga tersembunyi sembilan neter, akan tumbuh begitu cepat. Mengerikan, Suanyuan Ling Feng menghela nafas. Wakil guru, apa yang harus kita lakukan? Jangan bergerak apapun untuk saat ini. Bifan sangat berbakat, dan Yuking yang tidak akan membiarkan kita memanfaatkannya. Suanyuan Ling Feng berkata dengan dingin bahkan jika kita membiarkan dia bersaing untuk mendapatkan tempat dan memasuki bintang jahat ungu, di mana dia akan berada. Tempat pemakamannya. Wakil pemimpin Sekte itu bijaksana. Kirimkan seseorang untuk menyelidiki dan melihat bagaimana Bifan berkultivasi hingga tingkat ini, kata Suanyuan Ling Feng. Tidak hanya Sekte janji, tetapi juga Istana Tuan Kota, Istana Beiksu, dan Istana Tian Sui terkejut dan mengirim orang untuk menyelidiki berita tersebut. Banyak orang yang pernah mendengar nama Bifan, namun Bifan yang mereka ingat masih merupakan orang kuat di alam fana. Terutama mereka yang mengenal Bifan sangat terkejut. Bifan mengabaikan hal ini, karena pikirannya terfokus pada menghafal keterampilan seni bela diri yang dilakukan oleh orang lain. Persaingan berlanjut sili berganti yang sangat seru, terlihat banyak sekali orang-orang kuat di tempat kecil kota Jiuyu ini. Keesokan harinya, Bifan berhasil melaju ke babak ketiga yaitu 16 besar. Demikian pula, Bifan hanya meraih kemenangan tanpa menggunakan seni bela dirinya sendiri. Pernyataan kemenangan Bifan yang meremehkan mengejutkan semua orang yang hadir, karena tidak ada yang bisa menang seperti Bifan bahkan tanpa menggunakan keterampilan seni bela diri apapun. Sangat kuat, Suanyuan Wufeng berkata akan sangat bagus jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Suanyuan Wufeng adalah seorang militan. Bahkan jika dia tidak dapat melarikan diri ke Zisha Star, itu tidak masalah. Dia berharap untuk bertarung dengan yang benar-benar kuat. Melihat mata Suanyuan Wufeng bersinar, Suanyuan Lingfeng sangat tidak berdaya. Omong-omong, Suanyuan Wufeng masih junior Suanyuan Lingfeng, dan dia mengetahui kepribadian Suanyuan Wufeng dengan sangat baik. Setelah mencapai 16 besar, orang kuat yang tersisa semuanya adalah yang teratas di kota Jiu Yu, selain Bifan dari sekte Qingyang, Yu Qingfeng juga masuk 16 besar, dikalahkan. 16 banding 8, lawan Bifan adalah Li Hongyuan dari sekte Bagua, yang berada di puncak alam Yuan Shen. Li Hongyuan bisa maju ke 16 besar, jadi dia secara alami memiliki beberapa kemampuan. Li Hongyuan juga sedikit tertekan saat bertemu dengan Bifan, ia pernah melihat kompetisi bela diri Bifan dan mengetahui bahwa Bifan sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Li Hongyuan masih memikirkan strategi, yaitu mencegah Bifan menyerang dari jarak dekat. Saat kompetisi dimulai, Li Hongyuan menjadi orang pertama yang menyerang, langsung menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengendalikan senjata spiritual di tangannya, dan memulai serangan. Basmi musuh dengan pedangmu, jurus Li Hongyuan sangat dahsyat, jika Bifan tidak dibiarkan mendekat, Bifan tidak akan mudah menang. Bagaimanapun, Li Hongyuan telah menjadi orang yang kuat di alam Yuan Shen lebih lama daripada Bifan, dan dia masih sangat percaya diri dalam penggunaan kesadaran spiritual. Menghadapi serangan Li Hongyuan yang menggunakan pedang, Bifan tetap tenang seperti biasanya, tanpa ekspresi di wajahnya. Pedang pembasmiabadi, serang, Bifan juga menggunakan pedang dewa untuk menyerang musuh, karena lawannya ingin melakukan hal tersebut, tentu saja Bifan akan mewujudkannya. Saya melihat pedang Zuxian berubah menjadi meteor, bertarung sengit dengan senjata lawan, film cahaya pedang sangat mengasihkan. Menghabisi musuh dengan pedang menghabiskan banyak kesadaran spiritual, dengan kekuatan kesadaran spiritual orang kuat di alam Yuan Shen, mustahil menggunakan kesadaran spiritual untuk mengendalikan senjata untuk menyerang musuh dalam waktu yang lama, paling lama, setengah jam, kesadaran spiritual akan habis. Bifan tidak tergesa-gesa, tapi Li Hongyuan sangat cemas dan ingin menang dengan cepat. Konsumsi kesadaran spiritual terlalu besar, dan sangat sulit untuk dipulihkan, tidak secepat kecepatan pemulihan Yuan Li. Bahkan jika Bifan dikalahkan, jika lawannya di pertempuran besok juga menggunakan kesadaran spiritual untuk menyerang, dia mungkin tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, Li Hongyuan ingin memenangkan pertempuran dengan cepat dan terus mendesak senjatanya untuk menyerang dengan ganas. Sangat disayangkan senjata spiritual Li Hongyuan juga tidak lengkap, sepertinya kualitasnya tidak sebaik pedang suksian, dan mustahil untuk mengalahkan pedang suksian. Selain itu, Bifan sangat mahir dalam mengendalikan senjata spiritual, tidak lebih buruk dari Li Hongyuan. Kesadaran Bifan juga sedang dikonsumsi, tapi dia tidak takut sama sekali. Delapan belas jiwa baru lahir dari teratai berwarna ganda memiliki delapan belas helai kesadaran, meskipun delapan belas helai kesadaran hanya memiliki dua kesadaran. Kesadaran suci dapat dengan cepat memulihkan kesadaran Bifan, jadi dia tidak takut bersaing untuk mendapatkan kesadaran. Belum lagi yang kuat di alam Yuan Shen, bahkan yang kuat di alam pelarian pun jauh dari bisa dibandingkan dengan Bifan dalam hal kesadaran spiritual. Bifan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dia hanya berjuang dengan Li Hongyuan dan menghabiskan kesadaran pihak lain. Saya tidak percaya, Tuan, Bifan adalah orang kuat di alam Yuan Shen yang lebih tinggi, tetapi kesadaran spiritualnya tidak dapat dibandingkan dengan saya, Li Hongyuan juga marah, dia siap melawan Bifan sampai ke titik akhirnya, apapun konsekuensinya. Saya melihat kedua pedang spiritual itu bertarung dengan sengit, pedang Zuxian lebih ganas, dan senjata spiritual Li Hongyuan memiliki ujung yang melengkung. Terlebih lagi, pedang Zuxian selalu menindas senjata spiritual Li Hongyuan, jika Li Hongyuan tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun akibatnya, kesadaran spiritual Li Hongyuan semakin terkuras, dan dia tidak dapat bertahan lama. Setelah beberapa saat, Dahi Li Hongyuan sudah berkeringat, namun Bifan masih terlihat tenang dan rileks. Li Hongyuan akan kalah. Saya tidak menyangka Bifan masih begitu muda dan memiliki kesadaran spiritual yang begitu kuat. Saya benar-benar tidak tahu cara berlatih. Suanyuan Ling Feng sangat terkejut. Bifan melakukan pekerjaannya dengan baik. Dilihat dari kepercayaan dirinya, tidak ada masalah untuk melaju ke perempat final. Ling Xi-nya sangat bersemangat. Bifan terlalu kuat. Sepertinya kita hanya bisa berdoa agar tidak bertemu dengannya. Banyak orang awalnya memiliki pemikiran yang sama dengan Li Hongyuan, tetapi ketika mereka melihat situasi memalukan Li Hongyuan, mereka sedikit takut. Setelah beberapa saat, kendali Li Hongyuan atas senjata dan serangan spiritual melambat. Kesadarannya sudah sedikit lemah, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan bertahan. Tapi melihat Bifan masih terlihat begitu tenang, kepercayaan diri Li Hongyuan sangat terguncang. Lihat penampilan Bifan, dia tidak hanya berpura-pura. Kesadarannya benar-benar lebih kuat dariku. Meskipun Li Hongyuan tidak mau mempercayainya, faktanya ada di depannya dan dia tidak bisa menahannya. Akhirnya, Li Hongyuan mengaku kalah begitu saja. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan semakin malu. Melihat Li Hongyuan mengakui kekalahan, Bifan masih tidak menunjukkan ekspresi dan turun dari panggung. Bifan menang, sepertinya dia masih memiliki sisa tenaga. Bifan ini tidak hanya kuat, tetapi kesadaran spiritualnya juga sangat kuat. Sungguh mesum. Selama pertempuran ini, ketenaran Bifan menjadi lebih terkenal, dan bahkan para pemimpin tertinggi dari lima sekte besar di kota Jiuyu pun terkejut. Lingsinya melihat Bifan dan memuji, Bifan, prestasimu telah melebihi ekspektasi tuannya. Tuhan bercanda, hanya saja lawannya terlalu lemah, kata Bifan sambil tersenyum. Bifan, kamu terlalu rendah hati, tapi kamu tampil sangat kuat di panggung kompetisi, dan kurasa semua orang mulai menganggapmu serius. Lingsinya tersenyum. Ini tidak bisa dihindari. Aku tidak punya pilihan selain tetap bersikap rendah hati. Biarkan mereka melakukannya. Bifan tidak peduli lagi. Lingsinya sangat senang melihat Bifan begitu kuat. Di dunia ini, bersikap rendah hati saja tidak cukup, menjadi cukup kuat adalah cara yang harus dilakukan. Bifan telah melaju ke delapan besar, dan besok akan dipastikan apakah dia bisa melaju ke empat besar. Baru pada akhir kompetisi seni bela diri hari ini, Bifan kembali beristirahat. Dia menghafal semua keterampilan seni bela diri dan perlahan memikirkannya setelah kembali. Keterampilan bela diri yang dia hafal sekarang semuanya sangat mendalam dan membutuhkan banyak waktu untuk mencernanya. Dengan tingkat kultifasi Bifan saat ini, sangat mudah untuk mengintegrasikan seni bela diri ke dalam jari abadi Xiaoyao. Namun ilmu bela diri yang ia hafal beberapa hari terakhir ini masih belum begitu mudah untuk diintegrasikan ke dalam jari abadi Xiaoyao, karena ilmu bela diri tersebut sangat maju. Di malam hari, Bifan pertama-tama mengingat seni bela diri dalam ingatannya, kemudian mulai memulihkan kekuatan spiritual dan kesadarannya, dan akhirnya mulai berlatih teknik pedang King Yang Huan Su. Teknik pedang King Yang Huan Su sangat mendalam, Bifan harus memanfaatkan waktu untuk mempraktikkannya, meningkatkan kekuatannya, dan mempersiapkan bintang jahat ungu untuk memperjuangkan harta karun itu. Seperti sembilan sekte, untuk Void Crystal, pasti akan ada banyak orang kuat yang menekan budidaya mereka, tinggal menunggu hari ini. Ini hanyalah dunia Tianyu orang-orang kuat yang memasuki bintang jahat ungu untuk memperebutkan harta karun berasal dari lebih dari 10 dunia besar, dan ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, dunia Tianyu tidak terlalu kuat dibandingkan dengan dunia sekitarnya, dan hanya dapat dianggap memiliki kekuatan sedang. Bifan harus membuat persiapan ekstra, jika tidak maka tidak pasti apakah dia bisa menyelamatkan nyawanya, apalagi merebut harta karun itu. Kedelapan dan keempat, lawan Bifan adalah Jiang Wenyun dari Istana Beiksu, Jiang Wenyun terkenal di kota Jiu Yu dan merupakan orang kuat yang sudah terkenal sejak lama. Kali ini sangat penting bagi Jiang Wenyun, karena hanya dengan memasuki Purple Evil Star dia bisa berkesempatan mendapatkan Void Crystal, hanya dengan mendapatkan Void Crystal dia bisa melangkah lebih jauh. Meskipun seseorang memiliki umur 900 tahun di alam Yuan Shen, bagi seorang kultifator, 900 tahun berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Jiang Wenyun berusia 200 tahun, bukan mudah. Jika dia tidak bisa mendapatkan Void Crystal, budidayanya akan terhenti di alam puncak Yuan Shen, ketika dia bertambah tua, bahkan jika dia mendapatkan Void Crystal, itu tidak akan banyak berguna. Istana Beiksu mirip dengan Sekte Qingyang. Kristal kosong yang dimiliki oleh sekte tersebut sangat terbatas. Tidak mungkin bagi orang yang tidak terlalu berbakat untuk mendapatkan kristal kosong dari sekte tersebut. Mereka harus menemukan cara untuk mendapatkan kristal kosong itu sendiri. Bakat Jiang Wenyun rata-rata, dan dia mampu berkultifasi ke puncak alam Yuan Shen terutama melalui ketekunan dan ketekunan. Meski kemampuan bertarungnya bagus, namun bakatnya biasa-biasa saja, dan Istana Beiksu tidak mungkin memberinya Void Crystal. Untuk Void Crystal, Jiang Wenyun pasti akan berjuang mati-matian. Melihat lawannya adalah Bifan, ekspresi Jiang Wenyun sedikit berubah, dan kemudian dia dengan cepat menjadi tenang. Bifan memiliki dendam terhadap Istana Beiksu, yang telah lama diketahui oleh berbagai kekuatan, dan Jiang Wenyun juga mengetahuinya. Terlebih lagi, Jiang Wenyun juga dianggap sebagai sesepuh dari Jiang Wen dan Jiang Zilong, tentu saja dia lebih tahu dari siapapun. Jiang Wenyun juga melihat kompetisi beberapa hari yang lalu dan mengetahui kekuatan Bifan. Setelah kompetisi dimulai, Jiang Wenyun segera mengendalikan senjata spiritualnya dan menyerang. Bifan melakukan pertarungan hebat kemarin, dan meskipun dia menang dengan sangat mudah, Jiang Wenyun masih merasa kesadarannya telah banyak terkuras dan dia belum pulih sepenuhnya. Jiang Wenyun mengadopsi strategi seperti itu, yang sangat tepat, sayangnya dia melewatkan satu hal. Bifan memiliki teratai aneh dua warna, dan kesadarannya dapat dikembalikan ke keadaan semula dalam sekejap, terlebih lagi kesadaran Bifan telah pulih sepenuhnya setelah sekian lama. Bifan tidak terkejut melihat Jiang Wenyun menggunakan taktik ini. Pedang pembasmiabadi, serang, sekarang lawan sudah bergerak, Bifan masih harus menerima tantangannya. Kali ini, Bifan terlihat lebih santai, masih menggunakan pedang Zuxian untuk melawan musuh, dan masih terlihat kalem dan kalem. Jiang Wenyun dan Bifan sempat menemui jalan buntu, dan sudah merasakan ada yang tidak beres, karena Bifan masih begitu fleksibel dalam mengendalikan senjata spiritual. Serangan kesadaran suci, Jiang Wenyun merasakan ada yang tidak beres dan segera melancarkan serangan dengan kesadaran spiritualnya. Serangan kesadaran ilahi tidak terlihat, dan Bifan tidak memiliki alat pertahanan terhadap serangan spiritual. Kesadaran Jiang Wenyun memasuki tubuh Bifan dan menyerang kesadaran Bifan. Tepat pada waktunya, Bifan tanpa basa-basi mengendalikan teratai aneh dua warna untuk keluar dan langsung menelan kesadaran Jiang Wenyun. Ah! Jiang Wenyun berteriak memilukan. Sangat menyakitkan kehilangan kesadaran. Apalagi jika kesadarannya rusak, mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Jiang Wenyun kalah. Ini bukanlah pertarungan hidup dan mati, dan tidak mudah bagi Bifan untuk menghabisinya. Melihat teriakan Jiang Wenyun yang tiba-tiba, semua orang mengira Bifan telah melancarkan serangan spiritual, dan menjadi semakin takut pada Bifan. Jika mereka tahu bahwa Jiang Wenyun lah yang menyerang dan kesadarannya dihancurkan oleh Bifan, mereka mungkin akan lebih terkejut lagi. Bifan dengan mudah melaju ke semifinal, dia hanya perlu memenangkan satu putaran lagi untuk mendapatkan tempat di Purple Evil Star. Kekalahan Jiang Wenyun merupakan pukulan telak bagi Istana Beiksu, karena seluruh personelnya yang ikut perang tersingkir. Kegagalan mendapatkan tempat di Bintang Jahat Ungu akan semakin mempersulit mereka dalam 50 tahun ke depan. Siapa yang bisa memasuki Bintang Jahat Ungu dan mendapatkan harta karun sangat penting bagi sekte tempat mereka berada. Jika Anda cukup beruntung mendapatkan Void Crystal, itu akan menjadi lebih penting. Melihat kekalahan Jiang Wenyun, semua orang di Istana Beiksu sangat marah dan dipenuhi kebencian terhadap Bifan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Bifan. Tak lama kemudian, keluarlah seluruh kandidat empat besar, yaitu Bifan, Suanyuan Wufeng, Wang Lin dari Istana Tuan Kota, dan Hong Yuanfei dari Istana Tianzui. Besok akan ditentukan tiga tempat untuk melihat siapa yang tersingkir, semua orang menantikannya. Suanyuan Wufeng dan Wang Lin keduanya adalah personel terjadwal. Keduanya adalah yang terkuat. Saya tidak tahu apakah mereka akan bertemu. Bifan adalah kuda hitam terbesar. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia bertemu Suanyuan Wufeng dan Wang Lin. Mungkin Hong Yuanfei bisa memanfaatkan dan mendapatkan tempat. Ada berbagai macam teori, namun Bifan menjadi topik pembicaraan utama. Bifan sudah sangat kuat sejak awal dan telah memenangkan perhatian dan rasa hormat banyak orang. Gerbang Qingyang, rumah Tuan Kota, dan Istana Tianzui juga dapat dianggap sebagai sekutu, tetapi mereka masih harus berjuang untuk mendapatkan tempat bintang Zisha, dan tidak ada yang akan menyerahkan tempat itu satu sama lain. Kuota bintang jahat ungu sangat penting bagi kekuatan di kota Jiwyu, karena ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan kristal void secara langsung. Jika tidak, Anda hanya dapat mengandalkan sekte tertentu dan mendapatkan sejumlah kecil kristal kosong dari mereka. Setiap sekte berharap untuk menyimpan beberapa kristal kosong dan menggunakannya pada saat kritis untuk meningkatkan kekuatan sekte tersebut. Oleh karena itu, aktivasi bintang jahat ungu sangat penting bagi sekte kecil ini. Kali ini, hanya Bifan dari sekte Qingyang yang masih memiliki harapan untuk memenangkan tempat tersebut, dan bahkan Yu Qingyang secara pribadi datang untuk menghibur Bifan. Bifan, jangan terlalu menekanku. Kamu punya kemampuan untuk memenangkan tempat, kata Yu Qingyang sambil tersenyum. Tuan, yakinlah, saya pasti akan memenangkan tempat itu. Jika saya mendapatkan dua kristal kosong di Zisha Star, saya pasti akan menyumbangkan satu dan memberikannya kepada Anda, kata Bifan. Ada aturan ini di setiap sekte. Jika Anda mendapatkan dua atau lebih kristal kosong di Zisha Star, Anda harus menyumbangkan satu bagian dan menyerahkannya ke sekte untuk diproses. Bifan tahu betul, jadi dia menjelaskan kata-katanya untuk meyakinkan Yu Qingyang. Sepotong kristal kosong berarti orang kuat di atas alam langit, yang sangat penting bagi sekte Qingyang. Yu Qingyang tentu saja sangat senang saat mendengar apa yang dikatakan Bifan. Bifan, berhati-hatilah dalam kompetisi besok. Ketiganya sangat kuat, kata Yu Qingyang. Terima kasih, guru, telah mengingatkan saya, Bifan mengangguk. Hari terpenting segera tiba, dini hari tempat perlombaan sudah ramai dikunjungi orang-orang yang datang untuk menyaksikan keseruannya. Pertarungan terakhir adalah melihat siapa yang beruntung dan siapa yang kalah. Ada empat orang yang bersaing memperebutkan tiga tempat, yang sepertinya memiliki peluang besar, namun semuanya sangat kuat, dan tidak mudah untuk merebut tempat tersebut. Saatnya pengundian, dan semua orang sangat gugup, terutama Hong Yuanfei yang masih berdoa berharap dapat menarik Bifan sebagai lawannya. Meski Bifan adalah kuda hitam, namun Hong Yuanfei masih memiliki peluang, jika menghadapi Suanyuan Wu Feng dan Wang Lin, ia tidak akan memiliki peluang sama sekali. Pengundian dimulai, dan Bifan menjadi yang terakhir. Tidak peduli siapa lawannya, dia pasti menang. Kelompok keluar dan semua orang sangat gugup ketika wasit membuat pengumuman, Hong Yuanfei berkeringat di dahinya. Di grup pertama, Wang Lin versus Bifan, di grup kedua, Suanyuan Wu Feng versus Hong Yuanfei. Saat wasit mengumumkan pengelompokannya, Hong Yuanfei terjatuh ke tanah. Aku tidak punya kesempatan, keluh Hong Yuanfei. Hong Yuanfei, kamu salah. Selama kamu mengakui kekalahan secara langsung, kamu masih memiliki peluang untuk memenangkan tempat ketiga, tiba-tiba seorang pria kuat dari istana Tian Sui berkata. Iya, kenapa aku tidak berpikir jika Bifan dan Wang Lin bertarung sampai mati, kesempatanku akan datang. Hong Yuanfei sangat gembira. Suanyuan Wu Feng tentu saja sangat senang ketika mendengar hasilnya, dia sangat yakin dengan Hong Yuanfei, tapi dia tidak begitu yakin dengan dua lainnya. Sayang sekali kita tidak memiliki kesempatan untuk melawan Bifan. Sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai kita bertemu di Zisha Star dan kemudian bertarung. Suanyuan Wu Feng menghela nafas. Wang Lin tahu lawannya adalah Bifan, dan dia merasa tidak nyaman. Setelah melihat penampilan Bifan, Wang Lin tidak yakin bisa mengalahkannya karena dia tidak tahu apa kartu truf Bifan. Dari awal hingga akhir, Bifan tidak menunjukkan kartu truf apapun, tetapi hanya memberi tahu orang-orang bahwa kekuatan spiritual dan kesadarannya sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di alam puncak Yuan Shen. Wang Lin dapat bersaing dengan Suanyuan Wu Feng, jadi dia secara alami memiliki metode dan kartu trufnya sendiri. Yang dia pertimbangkan sekarang adalah apakah akan bertarung langsung dengan Bifan, jika dia menang, otomatis dia akan maju. Namun jika dia kalah, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Hong Yuanfei di sore hari, dan dia akan kehilangan tempatnya di bintang jahat ungu. Tetapi untuk mengakui kekalahan secara langsung, bagi orang terkenal dan berkuasa seperti Wang Lin, reputasinya akan rusak, dan itu tidak diinginkannya. Bifan selalu tenang, tanpa ekspresi apapun, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kompetisi dimulai, di grup pertama, Suanyuan Wu Feng dan Hong Yuanfei naik ke atas panggung. Usai turun ke lapangan, Hong Yuanfei langsung mengaku kalah. Saya menyerah. Faktanya, hanya sedikit orang yang terkejut ketika Hong Yuanfei mengaku kalah, kekuatannya jauh kalah dengan Suanyuan Wu Feng, dan menantangnya hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi ketika Wang Lin melihat Hong Yuanfei mengaku kalah, wajahnya sedikit berubah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar ingin bertengkar dengan Bifan, tetapi dia tidak boleh kalah dan tidak boleh kalah. Akan terlalu sulit baginya untuk mengakui kekalahan secara langsung. Wang Lin masih dalam dilema, namun wasit sudah meminta mereka naik panggung. Bifan melangkah ke panggung kompetisi. Wang Lin tidak punya pilihan selain naik duluan. Saudara Bifan, aku sudah lama mendengar namamu. Aku senang bertemu denganmu. Wang Lin lebih dari 100 tahun lebih tua dari Bifan, tapi dia tetap menyebut Bifan saudaranya karena kekuatan Bifan tidak lebih lemah dari miliknya. Selain itu, Istana Tuan Kota dan Klan Qingyang adalah sekutu, jadi Wang Lin secara alami berbicara dengan cara yang baik. Wang Lin juga punya pemikiran lain, yaitu berharap Bifan akan mengaku kalah atas inisiatifnya sendiri, yang niscaya akan menjadi yang terbaik bagi Wang Lin. Halo, kakak senior Wang Lin. Bifan sangat rendah hati. Saudara Bifan, jika kita bertengkar hebat, saya khawatir Hong Yuan Fei akan diuntungkan. Apakah menurut Anda tidak apa-apa jika salah satu dari kita mengaku kalah? Wang Lin berkata dengan suara rendah. Tentu saja tidak ada masalah, tapi siapa yang akan secara sukarela mengakui kekalahan? Bifan tersenyum dan berkata, lupakan saja, aku akan secara sukarela mengakui kekalahan. Meminta kakak senior Wang Lin untuk mengakui kekalahan akan merusak reputasimu. Bifan sudah berpikir untuk memberi Wang Lin bantuan seperti ini. Saya yakin Wang Lin akan mengingatnya. Di masa depan, dia akan memiliki setidaknya satu teman lagi ketika dia bekerja di Zishastar. Selain itu, Istana Tuan Kota juga memiliki pendukung. Jika tidak, mereka tidak akan mampu bersaing dengan Sekte Janji. Pendukung mereka adalah lima Sekte Guntur. Terlebih lagi, Gerbang Qingyang dan Istana Tuan Kota pada awalnya adalah sekutu, jadi tidak ada gunanya bersaing dengan Wang Lin. Adapun Istana Tian Sui, meskipun mereka juga sekutu, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena Hong Yuan Fei tidak cukup kuat. Mendengar kata-kata Bifan, Wang Lin sangat gembira dan menatap Bifan dengan penuh rasa terima kasih. Awalnya, Wang Lin siap mengaku kalah, tapi demi situasi keseluruhan, dia tidak segan-segan kehilangan muka. Namun dengan melakukan ini, disecaya Bifan membantu Wang Lin, Wang Lin tidak hanya mendapatkan kuota, tapi juga menjaga reputasinya. Saudara Bifan, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya berhutang budi kepada Anda. Jika saya dapat membantu apapun, Anda dapat mengirim seseorang untuk memberi tahu saya kapan saja di masa depan. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Wang Lin dikatakan. Saudaraku, kakak laki-laki Wang Lin, jangan sopan, kata Bifan sambil tersenyum. Segera, Bifan dengan lantang mengumumkan bahwa dia akan mengaku kalah. Begitu Bifan selesai berbicara, ekspresi Hong Yuanfei berubah drastis. Lawannya adalah Bifan, dan Hong Yuanfei tidak yakin, tapi dia tidak bisa melepaskan posisinya sebagai bintang jahat ungu. Aku tidak menyangka Bifan akan mengaku kalah secara langsung. Dia sangat pintar. Langkah Bifan membuat rencana Hong Yuanfei gagal. Semua orang banyak berbicara dan merasa bahwa Bifan telah membuat pilihan paling bijaksana. Bagaimanapun, Wang Lin sangat kuat, dan sulit untuk memprediksi apakah Bifan akan memenangkan pertarungan dengannya. Karena baik Bifan maupun Hong Yuanfei tidak mengambil tindakan, tidak perlu waktu istirahat, kompetisi sore dimajukan ke pagi hari, dan terserah mereka berdua untuk merebut tempat terakhir. Bifan dan Hong Yuanfei berjalan ke panggung kompetisi, keduanya sangat kuat dan penuh semangat juang. Hong Yuanfei berkata saudara Bifan, saya tidak menyangka kamu cukup pintar. Sekarang kita sudah bertemu, mari kita bertengkar. Tolong, Bifan sangat tenang. Serangan Hong Yuanfei adalah gerakan yang unik, dia tidak memiliki tentara untuk diserang karena kesadaran Bifan bahkan lebih sulit untuk dilihat. Kali ini, Bifan menggunakan teknik pedangking yang piyoksu, mungkin karena dia ingin menyelamatkan muka Hong Yuanfei. Keduanya memulai serangan cepat, yang sangat intens. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Bifan melakukan ini dengan sengaja, dan dia tidak menunjukkan kahliannya yang sebenarnya sama sekali. Setelah melawan ratusan gerakan, Bifan menggunakan seluruh kekuatannya dan meluncurkan beberapa serangan cepat satu demi satu, menekan Hong Yuanfei sampai mati. Hong Yuanfei masih sadar diri dan mengaku kalah. Saudara Bifan, terima kasih atas belas kasihanmu. Bukan apa-apa, kita semua adalah sekutu, sebagaimana mestinya, kata Bifan sambil tersenyum. Kandidat bintang jahat ungu telah terpilih, keadaan telah tenang, dan Bifan telah menjadi pemenang terbesar, ini dapat dianggap sebagai pertarungan nyata Bifan untuk menjadi terkenal. Di masa lalu, Bifan, yang menempati peringkat pertama dalam peringkat naga tersembunyi sembilan neter, hanya bisa dikatakan sedikit terkenal, tetapi tidak dapat menarik perhatian para pemimpin kekuatan besar. Saat ini, Bifan menonjol dari banyak pakar puncak alam Yuanshen dan benar-benar menjadi terkenal, tidak ada satupun kultifator di kota Jiuyu yang tidak mengenalnya. Tanpa diduga, Bifan benar-benar memenangkan tempat sebagai bintang jahat ungu dengan kekuatannya di alam Yuanshen tingkat lanjut. Dia sangat kuat. Lebih dari kuat, Bifan adalah yang termuda. Dikatakan bahwa usianya kurang dari 30 tahun, dan hampir semua yang lain berusia lebih dari 100 tahun. Kota Jiuyu akhirnya memiliki karakter yang hebat. Saya sangat berharap dia bisa menjadi pria yang benar-benar kuat. Suanyuan Pojun dan Yu Xian keduanya adalah tokoh hebat, tetapi mereka semua telah bergabung dengan sembilan sekte, jadi situasi mereka berbeda dengan Bifan. Jika Bifan bisa mencapai tingkat pencapaian mereka, dia pasti akan menerima lebih banyak pujian daripada Yu Xian dan Suanyuan Pojun. Faktanya, dari segi ranah, Bifan tidak jauh lebih buruk dari Yu Xian dan Suanyuan Pojun, baik Suanyuan Pojun maupun Yu Xian hanya berada di puncak ranah Yuanshen. Mereka bisa saja menerobos, tetapi untuk memasuki bintang jahat ungu, mereka tidak mencium kristal kosong untuk saat ini. Begitu mereka memasuki bintang jahat ungu, mereka akan mencium kristal kosong, menjadi orang kuat di alam pelarian udara, dan mencuri harta karun. Masih ada celah dalam kekuatan Bifan, terutama karena dia belum memiliki void kristal, bahkan jika dia mencapai puncak ranah Yuanshen, dia masih belum bisa menerobos. Murid sekte memiliki keuntungan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Untungnya, Bifan memiliki banyak kartu truf, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan orang kuat di alam langit, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah mendapatkan kuota, orang-orang dari sekte Qingyang adalah yang paling bahagia, sedangkan orang-orang dari Istana Beiksu dan sekte Bagua mengalami depresi. Bifan, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kamu tidak hanya mendapatkan kuota, tetapi kamu juga menjalin hubungan baik dengan Wang Lin. Yu Qingyang semakin memuji Bifan. Bifan menangani masalah ini dengan sangat baik tanpa menyinggung sekutunya. Sekte Qingyang awalnya relatif lemah di kota Jiwyu, tetapi jika menyinggung sekutunya, akan lebih sulit untuk mendapatkan pijakan. Ketua sekte telah memberimu penghargaan. Bifan masih acuh tak acuh. Faktanya, persaingan memperebutkan tempat di Purple Finstar adalah hal yang pasti bagi Bifan, bahkan jika dia menghadapi Xuanyuan Wu Feng, dia tetap yakin akan menang. Ayo kembali. Bifan juga perlu berlatih dalam pengasingan. Dalam lebih dari dua bulan, bintang jahat ungu akan diaktifkan, kata Ling Xinya sambil tersenyum. Kalian kembali dulu. Saya harus berkumpul dengan orang-orang dari Istana Tuan Kota dan Istana Tiansui. Saya kira mereka punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada saya, semuanya tentang Bifan, kata Yu Qingyang sambil tersenyum. Ling Xinya dan Bifan pergi. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan sangat kesal. Sekarang Bifan sudah terkenal, pasti banyak orang yang ingin bertanya. Orang-orang ini tidak bisa tersinggung, jadi sangat sulit untuk menghadapinya. Ling Xinya mengenal Bifan, jadi dia membawa Bifan langsung kembali ke Gunung Qingyang. Puncak Gunung Yangshan, Bifan mulai berlatih dalam pengasingan. Waktu hampir habis, hanya tinggal tiga bulan lagi, Bifan harus mempelajari teknik pedang Qingyang Huan Su agar dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan. Selain itu, Bifan juga perlu memurnikan dan memurnikan kekuatan spiritual dalam tubuhnya. Setelah kekuatan spiritual dalam tubuhnya menjadi sangat murni, Bifan dapat menerobos. Bifan belum sepenuhnya mencerna manfaat yang diperoleh dari melahapnya, karena ia takut gejala sisa akibat melahapnya secara terus-menerus akan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Melahap makanan membuat Bifan semakin mudah tersinggung, dan tubuhnya memiliki aura jahat yang mencengangkan. Jika Bifan tidak menanganinya dengan hati-hati, tidak mengherankan jika dia menjadi gila. Kalau tidak, ketika dia berada di Kepulauan Beiming, Bifan pasti sudah mencapai terobosan dalam kultivasi dan menjadi orang kuat di alam puncak Yuan Shen. Lebih dari dua bulan sudah cukup bagi Bifan untuk memurnikan kekuatan spiritual di tubuhnya beberapa kali, dia berusaha mencapai puncak alam Yuan Shen sebelum memasuki bintang jahat ungu. Mereka yang bisa memasuki bintang jahat ungu mungkin setidaknya adalah ahli di alam puncak Yuan Shen. Hanya saja beberapa orang kuat sudah memiliki kristal kosong, setelah memasuki bintang jahat ungu, mereka dapat segera menerobos, dan kemudian kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan mereka akan mendapat keuntungan untuk merebut harta karun tersebut. Bunga mekar dan gugur, waktu berlalu. Lebih dari dua bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Bifan telah berlatih pengasingan di puncak gunung Yuan Shen. Jika dia memiliki pertanyaan, dia akan pergi ke puncak gunung Qingyang untuk mencari Yu Qingyang untuk menyelesaikan keraguannya. Butuh waktu dua bulan bagi Bifan untuk akhirnya menguasai teknik pedang Qingyang Huan Su, dan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi sangat murni. Bifan sangat puas, dia mempercepat latihannya dan membuat terobosan secara langsung, menjadi orang kuat di alam puncak Yuan Shen. Dengan budidaya alam puncak Yuan Shen, Bifan dapat membuat terobosan selama dia mendapatkan void kristal. Ketika tingkat kultifasi meningkat, kekuatan dan pertahanan tubuh melawan sembilan transformasi pembalikan Ibel satu dolar tubuh emas semakin meningkat. Kini kekuatan fisik saja sudah cukup untuk menyaingi senjata spiritual tingkat rendah, bahkan dengan senjata spiritual tingkat menengah pun tidak mudah untuk melukai Bifan. Saat kekuatannya meningkat, kekuatan senjata spiritual juga akan meningkat, dan bahkan Kilian Eitin Naschen Sol dua warna menjadi semakin kuat. Bifan tidak yakin seberapa kuat penghancuran diri dari jiwa baru lahir hitam dan putih. Dia percaya bahwa orang yang kuat di alam jiwa tidak dapat menahannya. Bahkan orang yang kuat di alam pelarian akan terjebak di alam pelarian dan kemudian black and white Naschen Sol hancur dengan sendirinya. Terluka juga. Bagi mereka yang kuat di ranah pelarian udara, kemampuan melarikan diri mereka meningkat pesat, namun kekuatan pertahanan mereka tidak meningkat banyak. Ular dan singa api jahat menyerap energi Yuanying setiap hari dan maju dengan cepat. Ia sudah menjadi monster-monster di alam Yuanying tingkat lanjut. Saat ini, sisik pada ular api dan singa jahat semakin halus, dan kekuatan pertahanan mereka semakin menakjubkan. Bagaimanapun, senjata spiritual tingkat rendah hampir tidak dapat melukai ular dan singa api jahat. Hal yang paling kuat tentang Evil Fire Snuckle Lion adalah racun kait ekornya dan api hitam. Bifan takut dengan dua keterampilan khusus ini. Racun kait ekor menjadi semakin sangat beracun, sekali diracuni, bahkan Bifan tidak memiliki penawarnya. Sedangkan untuk api hitam, seiring dengan meningkatnya kekuatan singa ular api jahat, kekuatannya secara alami akan menjadi semakin kuat. Kini, api hitam yang dimuntahkan oleh singa ular api jahat tidak hanya menutupi area yang lebih luas, tetapi juga dapat memuntahkan api hitam lebih sering. Bifan memilah semua kartunya dan siap berangkat. Bifan, perilaku bintang jahat ungu sangat berbahaya, jadi berhati-hatilah. Lingsinya mengkhawatirkan Bifan. Tuan, jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa menghabisi yang kuat di alam langit sekarang, aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Bifan sangat mendominasi. Ketika tiba waktunya berangkat, bahkan Yu Qingyang datang menemui Bifan secara langsung. Bifan, hati-hati, setelah memasuki bintang jahat ungu, hubungi Sian sesegera mungkin, kata Yu Qingyang. Bifan memiliki jimat komunikasi dan dapat menghubungi Yu Sian, selama jarak keduanya tidak lebih dari 10 juta mil. Ya, Master Sekte, Bifan sangat hormat. Baru-baru ini, setelah menerima ajaran Yu Qingyang, Bifan mengubah pandangannya tentang Yu Qingyang dan menjadi lebih hormat. Bifan pergi. Dia akan bergabung dengan Suanyuan Wufeng dan Wang Lin, dan kemudian mereka bertiga akan diangkut ke bintang jahat ungu bersama-sama. Adapun apakah mereka masih bisa bersama ketika mereka tiba di bintang jahat ungu, itu adalah sangat sulit untuk dikatakan. Ketika Suanyuan Wufeng, Wang Lin, dan Bifan berkumpul, Suanyuan Wufeng memandang Bifan dengan tatapan yang sangat dingin, dengan sedikit ketakutan. Tampaknya Suanyuan Wufeng sudah mengetahui beberapa detail tentang Bifan, terutama kekalahan Yuan Chuhu, ia pasti mengetahuinya melalui Suanyuan Pojun. Wang Lin sangat antusias terhadap Bifan, dan dia bahkan lebih menyayangi daripada saudara laki-lakinya. Saudara Bifan, saya akan memberi Anda jimat komunikasi. Anda dapat menghubungi saya di bintang jahat ungu. Bintang jahat ungu terlalu berbahaya. Yang terbaik adalah berkumpul bersama untuk mendapatkan manfaat terbesar. Setelah saya masuk, saya akan ikuti lima orang kuat dari gerbang guntur telah berkumpul, dan saya harap Anda bisa datang juga. Wang Lin benar-benar ingin membalas Budi Bifan. Bifan mengambil jimat komunikasi dan berkata sambil tersenyum kakak senior Wang Lin, terima kasih banyak. Hati-hati, teleportasi akan segera dimulai. Orang yang menjaga susunan teleportasi adalah seorang lelaki tua. Orang tua ini tampak keriput, seolah-olah dia akan segera mati, tetapi kekuatannya tidak terduga, jika tidak, dia tidak akan menjaga satu-satunya susunan teleportasi di kota Jiu Yu. Ya, Tuan Huang, Wang Lin sangat hormat. Susunan teleportasi diaktifkan, dan Bifan, Suanyuan Wufeng, dan Wang Lin semuanya berdiri. Array teleportasi tidak dapat digunakan untuk memperbaiki target. Setelah diteleportasi ke sekelompok monster, itu akan menjadi masalah besar. Bifan hanya merasa pusing, dan sesaat kemudian, dia muncul di tempat lain. Untuk berjaga-jaga, Bifan mengaktifkan keterampilan bawaan Tian Yu Jia, dan juga melakukan seni tubuh emas anti-ibel $1.9 putaran, memasuki bintang jahat ungu dengan postur pertahanan terkuat. Bintang jahat ungu dulunya adalah sebuah planet yang dijara oleh binatang iblis, meski tidak seluas dunia Tianyu, ia tetap merupakan planet mandiri dengan wilayah yang sangat luas dan dunia yang mandiri. Namun, kekuatan manusia kemudian menyegel bintang jahat ungu, dan memburu semua binatang ibl $1 di alam reruntuhan kembali di bintang jahat ungu. Tidak banyak binatang ibl $1 di alam pelarian, dan mereka secara khusus digunakan untuk budidaya oleh manusia yang kuat, gunakan. Sejak dahulu kala, Zisha Star adalah planet yang penuh dengan sekte dan sangat makmur. Kemudian ditempati oleh monster dan binatang buas. Banyak harta yang tertinggal. Selain itu, menghasilkan kristal kosong, jadi itu adalah tempat terbaik bagi manusia, untuk mendapatkan pengalaman dan mendapatkan harta. Bintang jahat ungu dikendalikan bersama oleh 18 dunia besar di sekitarnya, setelah dibuka setiap 50 tahun, 18 dunia besar akan mengirimkan personel yang sesuai untuk memasuki bintang jahat ungu berdasarkan kekuatan mereka. Orang kuat manapun yang memasuki bintang jahat ungu tidak boleh melebihi alam Yuan Shen, dan paling banyak adalah orang kuat di alam puncak Yuan Shen. Meski begitu, banyak kekuatan yang masih memanfaatkan celah tersebut dan meminta muridnya untuk membawa kristal kosong, memasuki bintang jahat ungu dan segera menerobos level kultivasi, lalu merebut lebih banyak harta. Ini menyedihkan bagi murid sekte kecil seperti Bifan, yang tidak memiliki void kristal dan harus mengandalkan usahanya sendiri untuk merebutnya. Murid dari sekte kecil memasukinya, tetapi hanya sedikit yang keluar hidup-hidup, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mendapatkan harta. Dunia ini sangat tidak adil dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Namun sekte-sekte kecil tersebut masih mengupayakan kesempatan untuk memasuki bintang jahat ungu, begitu mereka beruntung dan dapat memperoleh beberapa kristal kosong, mereka dapat memperkuat sekte tersebut. Demi void kristal, sekte kecil itu mengorbankan banyak orang berbakat, dan tidak banyak yang benar-benar bisa bangkit. Bifan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, setelah dia mendarat di tanah, dia segera melihat situasi sekitarnya. Bifan kebetulan mendarat di gunung yang tinggi, yang tingginya seribu meter dan bisa melihat jauh. Di bawah gunung terdapat hutan yang luas, pepohonannya sangat lebat sehingga merupakan hutan purba. Lebih jauh lagi, Bifan samar-samar melihat sebuah kota, yang seharusnya menjadi tempat tinggal terdekat. Di bintang jahat ungu, setiap kali manusia berada dalam jarak tertentu, mereka akan membangun kota untuk para pejuang berpengalaman untuk beristirahat dan bertahan melawan monster. Di kota, manusia tidak diperbolehkan berkelahi satu sama lain, dan keluhan apapun hanya dapat diselesaikan di luar kota. Sangat berbahaya di luar kota, terutama pada malam hari, ketika sejumlah besar monster keluar untuk berburu. Bahkan monster akan berkumpul berkelompok untuk menyerang kota. Monster yang diburu di Purple Evil Star bisa mendapatkan poin sesuai levelnya. Semakin tinggi poinnya, semakin tinggi peringkatnya, tiga teratas akan menerima hadiah besar, termasuk kristal kosong. Kamu tidak bisa menipu jika kamu mau, itu pasti monster yang kamu buru, dan itu pasti monster dari bintang jahat ungu. Zisha Star memiliki metode pemantauan khusus, siapapun yang melakukan kecurangan di masa lalu akan ketahuan dan didiskualifikasi dari peringkat. Semakin tinggi rangking Purple Evil Star maka semakin besar pula keuntungannya, selain reward Void Crystal, masih banyak reward lainnya seperti senjata spiritual, dan juga perbedaan status. Oleh karena itu, persaingan masih sangat ketat dan perlu adanya pengawasan yang ketat. Setelah Bifan melihat lingkungan sekitar beberapa saat, dia berlatih sebentar untuk menyesuaikan kondisinya. Bifan tidak tahu monster macam apa yang ada di bintang jahat ungu, tapi berhati-hatilah selalu. Terlebih lagi, di Purple Evil Star, kita tidak hanya harus berhati-hati terhadap monster, tapi juga berhati-hati terhadap manusia. Demi merebut harta karun dan menyita mayat monster, manusia seringkali saling menghabisi. Mayat monster yang ditangkap juga akan diubah menjadi poin. Oleh karena itu, pertarungan terjadi dari waktu ke waktu, dan para pemimpin tertinggi 18 dunia senang melihat hal ini terjadi, karena hanya mereka yang telah mengalami pelatihan darah yang dapat menjadi benar-benar kuat. Bifan mendengar tentang situasi bintang jahat ungu, jadi dia sangat berhati-hati dan tidak cukup bersemangat untuk langsung pergi ke kasino. Sebelum berlatih, Bifan melepaskan Evil Fire Snackle Lion dan Dragon Martin. Evil Fire Snackle Lion bersiaga, dan Dragon Martin mencari harta karun dan ramuan di sekitar mereka. Tidak peduli apa jenis harta karun atau ramuan itu, karena masih ada, Anda tidak boleh melepaskannya. Dengan adanya Naga dan Martin di sini, Bifan tidak perlu mencarinya, Naga dan Martin akan mengurusnya. Dengan ular api dan singa jahat yang menjaganya, tidak ada monster atau manusia kuat lain yang dapat menyakiti Bifan, jadi Bifan berlatih dengan percaya diri dan berani. Satu jam kemudian, Bifan bangun. Begitu Bifan bangun, dia melihat Long Martin melompat-lompat dengan sangat bersemangat. Dia tahu pada pandangan pertama bahwa Long Martin telah menemukan sesuatu. Gluti Martin, pimpin jalannya, kata Bifan sambil tersenyum. Zizi Dragon Martin menembakkan kilat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah beberapa saat, Long Diaw membawa Bifan ke tempat lain di puncak gunung, di mana beberapa tanaman obat mujarab dengan bunga tujuh warna bergoyang tertiup angin, yang sangat indah. Bunga tujuh cincin ramuan tingkat surga terbaik. Bifan sangat terkejut. Setelah sekian lama, Long Martin juga menemukan banyak ramuan, namun ini pertama kalinya dia menemukan ramuan tingkat surga terbaik. Obat mujarab tingkat surga tertinggi, ramuan halus dapat digunakan untuk budidaya oleh orang-orang kuat di alam kekuatan magis, dan itu sangat berharga. Obat mujarab tingkat surga berkualitas tinggi ini disiapkan untuk dilelang, dan harganya agak menakutkan. Bifan sangat bersemangat dan hendak mengambilnya ketika seekor ular kecil berwarna ungu emas menjulurkan kepalanya dan terus mengeluarkan pesan ular. Mungkinkah ini ular kaisar emas ungu yang legendaris? Bifan sangat terkejut. Ular kaisar alkimia emas ungu adalah binatang ajaib legendaris yang memakan ramuan dan dapat memuntahkan ramuan. Ini adalah hewan peliharaan ajaib yang diimpikan oleh setiap alkemis. Namun ular kaisar ramuan emas ungu berkembang sangat lambat, setiap incinya membutuhkan ribuan hingga 10 ribu tahun untuk tumbuh, jika ada kesempatan khusus, ia juga dapat berevolusi dengan cepat, yaitu dengan menelan ramuan yang lebih maju, dan permintaan, masih di sana, tidak kecil. Ular kaisar ramuan ungu emas sepanjang 1 inci setara dengan alkemis bintang 1, ular kaisar ramuan ungu emas sepanjang 2 inci setara dengan alkemis bintang 2, dan seterusnya. Ular kecil berwarna ungu emas di depanku sudah memiliki panjang 5 inci, artinya ular kaisar ramuan ungu emas ini dapat memurnikan ramuan tingkat suan, yang setara dengan alkemis bintang 5. Sungguh binatang yang spiritual, saya harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Bifan sangat bersemangat. Bifan sendiri juga belajar tentang ramuan dan tertarik pada alkimia. Namun, untuk meningkatkan kekuatannya, dia tidak menghabiskan waktu mempelajari seni alkimia untuk saat ini. Alkimia dan pemurnian senjata merupakan ilmu yang sangat mendalam dan membutuhkan banyak waktu untuk mempelajarinya. Bifan awalnya ingin menunggu sampai dia menjadi lebih kuat sebelum belajar, tapi begitu dia memiliki ular kaisar alkimia emas ungu, dia tidak perlu lagi mempelajari seni alkimia. Ular kaisar alkimia emas ungu adalah seorang alkemis yang bisa tumbuh, tidak kurang dari seorang alkemis manusia. Dengan ular kaisar alkimia emas ungu, Bifan dapat berkonsentrasi pada budidayanya dan tidak akan membuang waktu untuk menyempurnakan ramuannya. Ide Bifan adalah untuk menangkap kaisar ular alkimia emas ungu dan menjadikannya hewan peliharaan iblis. Dengan Martin Naga yang mencari obat mujarab dan ular kaisar ramuan emas ungu yang menyempurnakan ramuan tersebut, Bifan tidak perlu khawatir kehabisan ramuan untuk digunakan di masa depan. Namun, ular kaisar emas ungu sangat cepat dan sangat berbisa, sehingga tidak mudah dikendalikan. Bifan sedang memikirkan cara menangkap ular kaisar emas ungu tanpa melukai dirinya sendiri. Zizi saat Bifan sedang memikirkannya, Dragon Martin menembakkan kilat dan langsung menuju ke arah ular kaisar pil emas ungu. Ketika ular kaisar ramuan emas ungu melihat Martin Naga, ia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, lalu lari dengan cepat. Bifan terbangun dengan kaget dan berseru gridiming, jangan lakukan itu. Sayangnya, sudah terlambat. Dragon Martin begitu cepat hingga ia menelan ular kaisar alkimia emas ungu dalam satu tegukan. Setelah menelan ular kaisar ramuan emas ungu, Naga Martin segera tertidur lelap dan sepertinya akan berevolusi. Bifan tidak peduli dan segera mengembalikan Martin Naga itu ke sabuk peliharaannya. Dragon Martin telah mengikuti Bifan begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berevolusi, dan Bifan tidak bisa tidak menantikannya. Meski tidak ada ular kaisar emas ungu, Bifan berharap agar Dragon Martin bisa berevolusi dengan sukses, lagi pula Dragon Martin dan Bifan memiliki hubungan yang sangat dalam. Akan sempurna jika Long Martin memiliki kemampuan membuat ramuan. Bifan mulai berpikir liar. Ada ribuan jenis makhluk spiritual, tetapi sebenarnya tidak banyak makhluk spiritual yang dapat memurnikan ramuan, dan ular kaisar ramuan emas ungu adalah yang terbaik di antara mereka. Dragon Martin memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun, tapi dia tidak pandai memurnikan ramuan. Lebih baik jangan melamun, Bifan menggelengkan kepalanya dan memetik bunga tujuh cincin. Total ada delapan bunga tujuh cincin, yang membuat Bifan sangat bersemangat. Setelah memetik bunga tujuh cincin, Bifan langsung turun gunung, tanpa naga dan Martin mencari obat mujarab, akan terlalu sulit bagi Bifan untuk mencarinya sendiri secara perlahan. Bintang jahat ungu hanya dibuka selama satu tahun, jadi Bifan tidak punya waktu untuk menemukan obat mujarab, berburu monster adalah hal yang paling penting. Bifan terbang dengan pedangnya dan turun gunung dalam waktu singkat. Dia tidak tinggal di hutan, tapi terus terbang dengan pedangnya dan bergegas menuju kota. Bifan tidak tahu banyak tentang bintang jahat ungu, jadi sangat penting untuk melakukan pemahaman terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa pintar Ren Bifan, dia tetap melakukan kesalahan dan terbang dengan pedangnya ke bintang jahat ungu, ini hanya mencari kematian. Sebelum Bifan terbang jauh, dia sudah memperingatkan sejumlah besar monster. Aduh, sekelompok monster muncul dan mengepung Bifan. Monster di bintang jahat ungu jauh lebih padat daripada monster di Kepulauan Beiming, di area tempat Bifan terbang, sebenarnya ada puluhan monster yang tersembunyi. Monster-monster ini sangat besar dan kuat, dan ada banyak monster alam Yuan Shen di antara mereka. Bifan sangat terkejut dan segera mendarat di pohon besar, tidak berani terbang di udara untuk menghindari menarik lebih banyak monster. Bifan kemudian melihat lebih dekat monster-monster ini dan menemukan bahwa monster-monster ini berasal dari ras yang berbeda, tetapi mereka dapat hidup bersama dengan damai, yang sungguh mengejutkan. Monster-monster itu tidak sopan, mereka bergegas menuju Bifan dan melancarkan serangan. Bifan memanggil ular dan singa api jahat, lalu memegang pedang Suksian dan melancarkan serangan. Teknik pedang King Yang Huan Su Sekarang dia telah tiba di bintang jahat ungu, hal pertama yang ingin dicoba Bifan adalah kekuatan keterampilan khusus sekte King Yang. Segera setelah teknik pedang King Yang Huan Su dilepaskan, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, virtual dan nyata, membuat orang pusing. Teknik pedang King Yang Huan Su tidak hanya sangat cepat, tetapi juga dikombinasikan dengan teknik ilusi. Teknik ilusi dan teknik pedang digabungkan menjadi satu, sehingga menyulitkan musuh untuk menjaganya. Para monster sama sekali tidak mengetahui perbedaan antara kenyataan dan kenyataan, mereka memanfaatkan kulit tebal dan daging tebal mereka untuk menyerang langsung ke dalamnya. Monster itu sangat besar, akan terasa tidak nyaman jika dipukul. Monster-monster itu bertabrakan, dan bayangan pedang tersebar ke segala arah, semua monster-monster yang bergegas di depan jatuh, bahkan monster-monster di alam Yuan Shen tidak terkecuali. Teknik pedang yang luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Bifan sangat bersemangat. Kekuatan yang diberikan oleh seni pedang king yang Huan Suu tidak sebanding dengan seni pedang king yang Piao Suu, dan perbedaan kekuatan antara keduanya lebih dari 10 kali lipat. Monster itu tidak menghindar, jadi tentu saja dia tidak luput. Bifan sangat puas dengan kekuatan teknik pedang king yang Huan Suu dan terus menggunakannya, menghabisi lebih dari 20 monster dalam sekejap. Singa ular api jahat juga sangat sakti, ia menerkam, menyapu ekornya, dan menyemburkan api hitam. Lagi pula, tidak ada orang yang terkena racun kait ekor singa ular api jahat yang bisa bertahan. Dan mereka yang ternoda oleh api hitam mati dengan mengenaskan. Serangan evil fire snagkel lion juga tak kalah sengitnya, bahkan di antara monster dengan level yang sama, hanya sedikit yang bisa menandingi evil fire snagkel lion. Karena singa ular api jahat memakan daging naga dan berlatih dengan ramuan emas naga, kekuatan fisik dan pertahanannya menjadi lebih kuat. Ditambah dengan sisik ular api dan singa yang jahat, pertahanannya bahkan lebih kuat, tidak lebih buruk dari pertahanan naga. Singa ular api jahat memburu monster-monster dengan sangat cepat, dan dalam beberapa detik, dia telah menghabisi monster-monster pertama. Bifan sangat senang melihat ular api dan singa jahat memamerkan kekuatannya. Selama pertarungan sengit antara ular api jahat dan singa, mereka benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang keras, raungan ini dapat mengguncang pikiran dan sangat kuat. Apakah ini keterampilan mengaum singa? Bifan mencibir. Skill auman singa hanya bisa dikuasai oleh monster seperti singa, saya tidak menyangka ular api dan singa yang jahat bisa melakukan ini. Teknik auman singa mungkin tidak terlalu efektif melawan monster, namun dapat mengalihkan perhatian manusia yang kuat dan merupakan senjata yang hebat. Ekor singa ular api jahat terus menyapu maju mundur, dan hantu muncul satu demi satu, Bifan sangat diberkati sehingga dia menamai gerakan singa ular api jahat itu sebagai hantu ekstasi. Tentu saja, metode paling ampuh dari singa ular api jahat adalah api hitam, yang sangat marah hingga membakar segala sesuatu. Jurus ini diberi nama api hitam membakar segala sesuatu oleh Bifan, dan memang sesuai dengan namanya. Hanya ada beberapa monster yang tersisa, dan Bifan terlalu malas untuk mengambil tindakan, membiarkan ular api dan singa jahat menghabisi mereka. Ular dan singa api jahat pada dasarnya suka berperang, jadi tentu saja mereka senang melakukannya. Om singa ular api jahat itu mengaum lagi dan lagi, dan pertempuran itu diselesaikan dalam waktu singkat. Singa api, kerja bagus. Bifan menepuk kepala singa ular api jahat dan berkata sambil tersenyum. Singa ular api jahat itu kini tingginya dua meter, hampir setinggi Bifan, dan masih sulit bagi Bifan untuk menepuk kepalanya. Singa ular api jahat itu membungkuk dan menggosok tubuh Bifan, mengungkapkan kasih sayang. Bifan sangat senang melihat ular api dan singa yang jahat itu begitu manusiawi. 370